Setelah memastikan bahwa Wang Chen telah mengembangkan teknik iblis, Wan Ya melepaskan semua kibatinnya dengan nada marah. Dia melambaikan senjata di tangannya dan menebas ke depan. Meninggal dunia. Meninggal dunia. Serangkaian suara menusuk terdengar saat langit berubah warna. Retakan demi retakan di kehampaan dirobek oleh Wang Chen. Retakan muncul satu demi satu dan segera diperbaiki. Mengingat kekuatan Wan Ya saat ini, tidak sulit untuk mencapai hal ini. Meskipun dia tidak bisa memasuki kehampaan dengan tubuh fisiknya, ada cara untuk menembus ruang. Sayangnya, sekeras apapun dia berusaha dan berapa banyak retakan yang dia sobek, semuanya sia-sia. Dia tidak bisa melihat bayangan Wang Chen sama sekali. Mati. Saat Wan Ya merobek celah lainnya, dengusan dingin terdengar. Detik berikutnya, hembusan angin dingin menyapu. Ekspresi Wan Ya berubah. Dia buru-buru menghindar ke samping. Pada saat yang sama, senjata di tangannya dengan cepat memblokir upaya untuk memblokir serangan Wang Chen. Ding. Dengan ledakan keras, Wan Ya terpaksa mundur. Serangan Wang Chen sangat kuat. Seniman bela diri Kaisar Alam Kesempurnaan Hebat. Huh. Wan Ya, kamu harus mati hari ini. Wang Chen tertawa dingin setelah memaksa Wan Ya mundur. Seniman bela diri Kaisar Alam Kesempurnaan Hebat. Itu benar. Tidak disangka bahwa Wan Ya telah masuk ke dalam jajaran seniman bela diri Kaisar Alam Kesempurnaan Agung. Hal ini terlihat dari betapa mudahnya Wan Ya menembus ruang angkasa. Namun, meskipun demikian, terus kenapa? Seniman bela diri Kaisar Alam Kesempurnaan Yang Hebat masih menjadi seniman bela diri Kaisar. Meskipun kibatin Wang Chen hanyalah milik artis bela diri Kaisar peringkat 3, tempering tubuh astralnya telah mencapai level 10. Ini adalah kekuatan tempur dari seniman bela diri dewa. Bahkan jika dia menghadapi artis bela diri Kaisar Alam Kesempurnaan Hebat, Wang Chen masih bisa mengalahkannya. Satu tangan untuk menutupi langit. Setelah berhasil pada jurus pertamanya, Wang Chen tidak memberikan kesempatan pada Wan Ya untuk mengatur nafasnya dan langsung melancarkan serangan keduanya. Satu tangan untuk menutupi langit. Ini adalah langkah kuat yang dipahami Wang Chen setelah melangkah ke level 10 penempaan tubuh astral dan mengolah tubuh Fajra tak terkalahkan. Dengan satu tangan, ia bisa menutupi langit dan menutupi bumi. Seberapa kuatkah langkah ini? Hu hu hu. Angin menderu-deru, dan dalam sekejap mata, langit menjadi gelap. Telapak tangan Wang Chen seperti gunung besar, mengjulang ke langit dan menekan Wan Ya. Bermimpilah. Melihat tindakan Wang Chen, ekspresi Wan Ya berubah, dan dia berteriak dengan ketidakpuasan. Kekuatan Wang Chen telah melampaui ekspektasinya. Aura yang menakutkan membuatnya sulit bernapas. Enyahlah. Dengan raungan marah, dia mengumpulkan seluruh energi asal sejatinya dan memegang senjata ilahi miliknya, menghadap telapak tangan Wang Chen. Anda ingin menggunakan tangan kosong untuk mengalahkan saya. Wang Chen ini terlalu sombong. Bagaimana kekuatan tubuh fisik dibandingkan dengan kekuatan senjata ilahi? Sudut mulut Wan Ya membentuk senyuman dingin. Gagal. Namun, di saat berikutnya, senyumannya membeku dan digantikan oleh rasa tidak percaya. Ding. Senjata ilahi menusuk dengan keras ke telapak tangan Wang Chen. Namun, hal itu tidak menembus seperti yang dia bayangkan. Sebaliknya, yang terdengar hanyalah suara benturan yang memekakkan telinga. Tangan Wang Chen sekuat berlian dan tidak bisa dihancurkan. Bagaimana ini mungkin? Serangannya tidak berhasil sama sekali, dan dia tidak mendapatkan keuntungan apapun. Wan Ya kaget. Yang lebih sulit dipercaya adalah kekuatan pantulan melonjak ke dalam tubuhnya, menyebabkan ki dan darahnya bergejolak dengan hebat seolah-olah hendak merobek tubuhnya. Of. Setegup darah muncrat dari mulut Wan Ya saat dia terhuyung mundur. Dentang, dentang, dentang. Saat dia mundur, Raja Kalajengking, yang telah lama bersembunyi dalam penyergapan, menyerang Wan Ya dengan penjepitnya. Enyahlah. Wan Ya meraung marah sambil memuntahkan setegup darah lagi. Dengan sapuan pedangnya, dia melemparkannya ke arah Raja Kalajengking. Ding-ding. Raja Kalajengking terpaksa mundur, dan Wan Ya mundur lagi. Namun, saat ini, Wang Chen menyerang lagi. Wan Ya benar-benar bingung. Dia berada pada posisi yang sangat dirugikan dan tidak memiliki kesempatan untuk mengatur nafas. Seniman bela diri kaisar kesempurnaan yang hebat sebenarnya terpaksa mundur dalam konfrontasi dengan Wang Chen. Ini sungguh tidak terbayangkan. Wang Chen benar-benar tak tertandingi. Aura Wang Chen melonjak saat dia mengeksekusi Demon Dance Steps. Tangannya berubah menjadi cakar dan menari seperti naga iblis. Kandang Vientin. Wan Ya menyaksikan aura Wang Chen melonjak dan mendekatinya lagi. Sebelum dia bisa menstabilkan pijakannya, Wan Ya terkejut. Dia segera membentuk segel tangan dan mengeluarkan kandang Vientin. Saat ini, dia panik. Kekuatan Wang Chen telah melampaui imajinasinya. Dia tidak pernah menyangkau Wang Chen sekuat ini. Sekarang, dia panik. Gemuruh. Wan Ya memang Wan Ya. Ini adalah kekuatan dari seniman bela diri kaisar kesempurnaan yang hebat. Kandang Vientin miliknya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan yang lain. Itu juga bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kandang Vientin yang pernah dilihat Wang Chen sebelumnya. Sangkar emas turun dari langit. Cahaya kemasan berkelap-kelip di langit. Gajah purba yang tak terhitung jumlahnya mulai berlari kencang dan mengaum. Debu mengepul, dan auranya melonjak. Aura yang sunyi mengguncang jiwa. Ledakan. Dengan suara keras, sangkar itu turun dan menutupi Wang Chen. Jangan pernah memikirkannya. Petik 2. Melihat Wan Ya mengeluarkan kandang Vientin untuk mengendalikannya, Wang Chen mencibir. Dia bahkan tidak merobek ruang untuk menghindar, tapi menghadapinya secara langsung. Kandang Vientin yang tak tertandingi. Terus. Dia ingin melihat apakah kandang Vientin lebih kuat atau apakah pemurnian tubuh bintangnya lebih kuat. Darahnya mendidih. Garis keturunan bela diri suci raja melonjak pada saat ini. Seberapa mengerikankah garis darah bela diri suci sang raja? Saat ia bergerak, aura yang dipancarkannya mengguncang langit dan bumi. Guntur meraung. Awan gelap menutupi langit. Dalam radius seribu mil, binatang iblis dan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya bersujud pada saat ini. Bahkan binatang buas kuno seperti Raja Kalajengking mau tidak mau bersujud setelah merasakan aura garis darah bela diri ilahi raja dari Wang Chen. Huff. Hancurkan. Energi yang dibawa oleh garis darah bela diri ilahi yang mendidih membuat Wang Chen merasa bahwa dia tak terkalahkan di dunia. Seolah-olah dia bisa menghancurkan dunia hanya dengan satu tangan. Dengan cakarnya, dia mencakar kandang segala manifestasi yang sedang turun. Retakan. Tidak ada ketegangan. Suara robekan yang tumpul terdengar. Kandang vientin yang menakutkan, mulia, dan kuat dicabik-cabik oleh tangan Wang Chen. Dengan cahaya kemasan yang menyilaukan, kandang vientin hancur berkeping-keping dan menghilang. Mamot purba yang tak terhitung jumlahnya melolong kesakitan saat mereka berpencar. Huff. 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 Darah muncrat kemana-mana. Wajah Wanya menjadi pucat saat kandang vientin dihancurkan. Tubuhnya bergoyang dan dia hampir jatuh ke tanah. Kandang vientin tidak dapat menahan satu gerakan pun dari Wang Chen. Dia. Kamu. 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 Kamu masuk. Mata Wanya dipenuhi kepanikan, dan dia tidak bisa lagi tenang. Siapakah yang berada di bawah kekuasaan dewa yang mampu menahan sangkar vientin miliknya? Tapi sekarang, Wang Chen. Mungkinkah dia benar-benar telah mencapai level itu? Wajah Wanya menjadi pucat saat memikirkan hal ini. Matanya dipenuhi keputusasaan, dan pucat. Kekuasaan Tuhan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana Wang Chen bisa memasuki level itu? Berapa usianya? Tidak mustahil. Benar-benar mustahil. Di bawah tekanan yang sangat besar, Wanya meraum marah. Lalu, dia menerkam Wang Chen seperti orang gila. Dia marah. Dia berpikir bahwa membunuh Wang Chen akan sangat mudah dengan kekuatannya yang kuat. Siapa sangka dia akan berakhir dalam situasi seperti ini? Ini merupakan pukulan besar baginya. Mati-mati. Wanya menerkam Wang Chen dengan tatapan gila di matanya. Setelah gangguan mentalnya, serangannya tidak terorganisir. Ekspresi Wang Chen tidak berubah saat dia menatap Wang Yia dengan dingin. Dia hanya mencibir, kau mendekati kematian. Sambil mendengus dingin, sosok Wang Chen melintas saat dia meraih Wang Yia dengan satu tangan. Meninggal dunia. Dengan ledakan kekuatan yang tiba-tiba, Wang Chen benar-benar merobek salah satu lengan Wang Yia. Darah segar berceceran saat Wang Yia berteriak kesakitan. Wang Yia pingsan saat lengannya terkoyak. Mati. Wang Chen tidak memiliki sedikitpun simpati saat dia menyerang lagi. Dia mengarahkan pukulannya ke dada Wang Yia. Ledakan. Benar-benar tidak berdaya, Wang Yia diledakkan secara langsung. Retak-retak-retak. Tulang dada Wang Yia hancur saat dadanya ambruk. Of. Darah segar muncrat lagi saat mata Wang Yia melebar. Tubuhnya membeku saat matanya perlahan meredup. Dengan kesadaran terakhirnya, dia memandang Wang Chen dengan tatapan marah. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Saya? Bagaimana saya bisa? Gagal. Suaranya sangat, sangat lembut, sangat lembut sehingga tidak ada yang bisa mendengarnya dengan jelas. Dia tidak bisa menerima bahwa dia telah kalah dari Wang Chen dan mati di tangan Wang Chen begitu saja. Namun, ini adalah kenyataan. Dia telah menerimanya. Wang Chen tidak membuang banyak energi untuk membunuh Wang Yia. Wang Yia saat ini sama sekali bukan tandingan Wang Chen. Melihat ekspresi marah Wang Yia, Wang Chen hanya mencibir dan menatapnya dengan dingin. Matanya perlahan meredup saat dunia menjadi dingin. Kesadaran terakhir Wang Yia juga berangsur-angsur hilang. Ledakan. Akhirnya tubuhnya terjatuh ke belakang dengan kaku. Kematian. Saat ini, Wang Yia akhirnya mati. Dia benar-benar kalah dalam pertarungan melawan Wang Chen. Wang Chen menghela nafas panjang saat dia melihat Wang Yia, yang telah kehilangan semua tanda kehidupan. Wang Yia sudah mati. Klan Wan dapat dianggap telah selesai sepenuhnya di api penyucian. Bibir Wang Chen membentuk senyuman. Tubuh tempering bintang, tubuh sepuluh lapisan, tubuh berlian yang tidak dapat dihancurkan. Wang Chen akhirnya merasakan kekuatan tubuh berlian yang tidak bisa dihancurkan. Hal ini khususnya terjadi. Alasan mengapa Lin Fan bisa memenangkan pertempuran ini dengan mudah adalah karena energi yang dibawa oleh garis darah bela diri ilahi. Energi yang dibawa oleh garis darah bela diri ilahi tingkat raja telah meningkatkan kekuatan Wang Chen lebih dari satu tingkat. Apakah ini kekuatan dari garis darah bela diri ilahi? Wang Chen menyipitkan matanya dan bergumam. Membakar. Setelah sekian lama, Wang Chen tersenyum dan menatap Wang Yia yang sudah meninggal. Sambil mendengus dingin, dia memanggil api Rosevins. Dalam sekejap, tubuh Wang Yia ditelan dan berubah menjadi abu dalam sekejap mata. Wang Yia, ahli terkuat dari klan Wan, akhirnya menjadi abu pada saat ini, menghilang dari dunia. Wang Yia sudah mati. Wang Chen menang. 1232 Saat Wang Chen membunuh Wang Yia, diperkemahan api penyucian tingkat kelima yang jaraknya 100 mil. Di altar yang berisi live token, token pertama di kiri depan tiba-tiba hancur dan berubah menjadi bubuk. Adegan ini membuat pria yang menjaga altar tercengang. Setelah beberapa saat, dia sadar kembali, dan ekspresinya menjadi panik dan tidak percaya. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Ini, apa yang terjadi? Ini, ini adalah tanda kehidupan Komandan Wan. Ketika pria yang menjaga altar kembali sadar, dia tercengang. Wan Yia, tanda kehidupan Komandan Wan sebenarnya, sebenarnya baru saja hancur. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Bagi pria itu, ini seperti langit yang runtuh. Siapakah Wan Yia? Dia adalah wakil komandan api penyucian tingkat kelima. Bahkan ada rumor bahwa kekuatannya akan mencapai level seniman bela diri Kaisar Agung yang sempurna, dan bahwa dia dapat bersaing dengan komandan. Kekuatannya sebanding dengan komandan Wan Yia. Ini jelas merupakan kekuatan terbaik di api penyucian tingkat kelima. Bahkan ada rumor bahwa dalam tiga tahun ke depan, bahkan jika wakil komandan Wan Yia tidak dipromosikan menjadi komandan, dia pasti akan masuk ke api penyucian tingkat ke-6. Apa maksudnya ini? Artinya Wan Yia telah mendapat perhatian dari Gunung Sainte dan dipelihara oleh Gunung Sainte. Tapi sekarang, tanda kehidupan Wan Yia tiba-tiba hancur. Bagaimana orang bisa menerima atau mempercayai hal ini? Apa, apa yang sebenarnya terjadi? Pria itu basah oleh keringat dingin, dan wajahnya menjadi pucat. Mungkinkah ada binatang ajaib yang kuat telah muncul? Kalau tidak, bagaimana mungkin komandan Wan Yia? Sial, sial, sial. Pria itu berteriak panik setelah sadar kembali. Dia bergegas keluar dari altar dan berlari keluar. Sepanjang jalan, dia berteriak keras. Dalam sekejap, dia sampai di depan tenda komandan. Seasteris T, cepat-cepat lapor pada komandan. Sesuatu yang besar telah terjadi. Sesuatu yang besar telah terjadi. Pria itu bermandikan keringat saat dia melihat ke arah penjaga di luar tenda komandan dan berkata dengan cemas. Apa yang salah? Apa yang telah terjadi? Penjaga itu mengerutkan kening ketika dia melihat pria yang menyerang ke arahnya. Dia tahu identitas pria itu. Dia adalah penjaga altar. Mungkinkah sesuatu telah terjadi pada altar sehingga dia menjadi begitu cemas? Jika sesuatu terjadi pada altar, itu adalah medali kehidupan. Mungkinkah sesuatu yang besar telah terjadi pada tablet kehidupan? Tunggu aku, aku akan pergi dan melapor. Memikirkan hal ini, penjaga itu berkeringat dingin. Poken kehidupan adalah masalah besar. Dia tidak bisa gegabuh dalam hal itu. Jika sesuatu terjadi, itu benar-benar bencana. Oleh karena itu, para penjaga segera memasuki tenda. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Di luar tenda, pria itu menunggu dengan cemas. Dia terus mengepalkan tangannya dan butiran keringat mengalir di dahinya. Cepat, cepat masuk. Tuan Komandan sedang menunggumu di dalam. Sesaat kemudian, penjaga itu muncul di depan pintu dan dengan cepat berkata kepada pria itu. Mendengar perkataan penjaga itu, pria itu menghela nafas lega dan bergegas masuk ke dalam tenda. Tuan Komandan, tidak baik, tidak baik. Sesuatu yang besar telah terjadi. Sesuatu yang besar telah terjadi. Dia memasuki tenda dan memandang Teng Huo. Pria itu segera berlutut di pokok anggur. Di depan D, katanya cemas. Apa yang telah terjadi? Teng, D mengerutkan kening dan buru-buru bertanya dengan ekspresi serius. Wakil Komandan Wan, tablet kehidupan Wakil Komandan Wan. Tablet kehidupan Wakil Komandan Wan. Tablet kehidupannya, rusak. Pria itu meratap seolah langit telah runtuh. Mau ya, tablet kehidupan Wan ya, rusak. Teng Huo adalah orang pertama yang mendengar berita itu. D juga tercengang. Ini, apa kamu yakin? Petik dua. Teng, wajah D sangat serius saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Saya yakin, itu rusak. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Itu pecah tanpa peringatan apapun. Dan, aura hidupnya. Aura hidupnya telah hilang sama sekali. Wakil Komandan Wan, he, dia terjatuh. Air mata pria itu hampir jatuh. Wan ya terjatuh begitu saja. Untuk api penyucian lapisan kelima, ini tidak berbeda dengan berita besar tentang runtuhnya langit. Bagaimana mungkin dia tidak cemas? Dia sebenarnya. Teng, kejutan melintas di wajah D. Dia menarik nafas dalam-dalam, penuh rasa tidak percaya. Kamu duluan, minta seseorang untuk memberitahu Wakil Komandan San untuk datang ke sini. Teng, D memang seorang komandan. Dia segera menenangkan diri dan memerintahkan dengan suara yang dalam. Teng, atas perintah D, pria itu segera pergi. Setelah pria itu benar-benar pergi, Teng, D duduk di kursinya dan terdiam. Wan ya, kamu, kamu benar-benar mati. Teng, Teng, D masih tidak percaya saat ini. Wan ya, kamu telah melangkah ke level artis Beladiri Kaisar Kesempurnaan Agung, kan? Orang lain mungkin tidak tahu, tapi saya tahu. Bulan lalu, ya, bulan lalu, Anda melangkah ke level seniman Beladiri Kaisar Kesempurnaan Agung. Tapi, kamu tidak menyebutkannya. Jangan kira aku tidak tahu. D bergumam pada dirinya sendiri. Wan ya telah masuk ke jajaran seniman Beladiri Kaisar Kesempurnaan Agung. Selain Teng, tidak ada orang lain yang tahu. Ini bahkan lebih sulit dipercaya. D tidak percaya. Seniman Beladiri Kaisar Kesempurnaan yang hebat. Kekuatan macam apa ini? Dia sangat jelas tentang hal itu. Dengan kekuatan seperti itu, Wan ya benar-benar mati. Lagi pula, tidak ada peluang untuk melarikan diri. Bagaimana ini mungkin? Tidak. Tiba-tiba, Teng, ekspresi D berubah. Hari ini akhir bulan. Biasanya, Teng, D pasti akan pergi ke tebing merpati elang untuk mengumpulkan tumbuhan. Seharusnya tidak ada apapun di tebing merpati elang yang dapat mengancamnya wawan ya. Kecuali. Desis. Seolah dia memikirkan sesuatu, Teng. D menghirup udara dingin. Tebing merpati elang. Saat ini, Teng, sesosok terlintas di benak D. Wang Chen. Benar, dia sedang memikirkan Wang Chen. Wang Chen. Dan, bukankah dia memberitahu Wang Chen? Dia memberitahu Wang Chen tentang masalah antara Wan Ya dan Eagle Dovecliffe. Jika Wan Ya meninggal di Eagle Dovecliffe, siapa lagi pembunuh terbesar selain Wang Chen? Selain Wang Chen, Teng, D tidak bisa memikirkan target lain. Namun, jika itu benar-benar Wang Chen, maka, Teng, D tidak bisa tenang lagi. Meskipun dia bisa melihat bahwa Wang Chen menyembunyikan kekuatannya. Seberapa kuatkah kekuatan aslinya, Teng, D bahkan tidak bisa melihatnya. Namun, sulit baginya membayangkan Wang Chen bisa membunuh Wan Ya. Seseorang harus tahu, bahkan Teng yang sekarang, D ingin membunuh Wan Ya, terutama dengan cara yang terus terang. Itu sangat sulit. Namun, Wang Chen telah melakukannya. Ini berarti, Wang Chen setidaknya memiliki Teng. D memiliki kekuatan seperti itu. Bagaimana ini mungkin? Teng, D tidak bisa tenang lagi. Ekspresinya terus berubah. Wang Chen, aku tidak menyangka kamu akan bersembunyi begitu dalam. Apakah semua orang meremehkanmu? Seberapa monsternya kamu? D menyipitkan matanya dan berpikir sendiri. Ekspresinya terus berubah saat ini. Komandan, D Teng. Saat D memikirkan hal ini, suara Zansiao terdengar dari luar. Dalam sekejap mata, Zansiao bergegas masuk ke tenda Teng. Di tenda D. Komandan, Wan Ya, apakah dia sudah mati? Dia bergegas ke tenda Teng. Pada saat ini, wajah Zansiao dipenuhi kecemasan dan ketidakpercayaan saat dia melihat ke arah Teng Feng. D bertanya. Berita ini berdampak besar pada Zansiao. Di antara ketiga komandan, tidak ada keraguan bahwa Zansiao adalah yang paling lemah. Dia hanyalah kaisar marsial artis puncak. Dibandingkan dengan Wan Ya, dia bahkan lebih lemah. Tapi sekarang, Wan Ya terbunuh begitu saja. Bagaimana ini mungkin? Ya, dia sudah mati. Menghadapi pertanyaan Zansiao, Teng. D berkata dengan suara rendah. Desis. Menghirup udara dingin, wajah Zansiao dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Apa yang sedang terjadi? Apa yang dia temui? Wan Ya, bagaimana mungkin dia? Zansiao tidak bisa tenang lagi. Aku juga tidak tahu. D tersenyum pahit. Dia juga sangat ragu. Namun, setelah memikirkannya, sudah ada sosok kabur di benaknya. Pemilik figur ini adalah Wang Chen. Apa yang sedang terjadi? Memasuki Wan Ya, dia. Wajah Zansiao dipenuhi keraguan dan ketidakpercayaan. Benar, tebing elang. Itu benar. Wan Ya seharusnya menuju ke Eagle Cliff hari ini, kan? Mungkinkah terjadi sesuatu padanya di sana? Zansiao mengerutkan alisnya. D bertanya. Harus. Ayo pergi dan lihat sekarang. Teng. D mengertakan gigi dan berkata. Saat ini, dia juga penasaran. Apa sebenarnya yang menyebabkan Wan Ya terjatuh begitu saja? Apakah Wang Chen yang membunuh Wan Ya? Semua ini karena Teng. D sangat ingin tahu. Baiklah, ayo pergi dan lihat. Zansiao segera setuju dengan Teng. Ide D. Mereka berdua keluar dari tenda. Komandan. Namun, saat mereka berdua keluar dari tenda, mereka disambut oleh Teng Siu Feng, yang berdiri tepat di depan mereka. D tidak percaya. Wang Chen. Itu benar. Saat ini, dia sedang berjalan menuju Teng. Siapa lagi orang di depan D selain Wang Chen? Wang Chen, kamu. Kenapa kamu ada di sini, Teng? D membuka mulutnya tetapi tidak tahu harus berkata apa. Bagaimana Wang Chen bisa muncul di sini? Orang harus tahu bahwa tempat ini berjarak beberapa ratus mil dari tebing merpati elang. Meskipun itu Teng, D sendiri, setidaknya membutuhkan waktu satu jam untuk kembali ke tenda dari tebing elang. Dan sesuai dengan situasi laporan, Wan Ya meninggal kurang dari 15 menit yang lalu. Itu berarti 15 menit. Saat itu baru seperdelapan jam. Bagaimana Wang Chen bisa kembali ke kam dalam waktu sesingkat itu? Namun, selain tebing merpati elang, hampir mustahil bagi Wang Chen untuk membunuh Wan Ya dalam perjalanan ke tempat lain. Wan Ya pasti bisa menolak. Perjalanannya luas dan terbuka. Kalau ada perkelahian pasti ketahuan. Teng, D bingung. Dia memandang Wang Chen dengan ekspresi aneh. Seolah-olah kabut tebal menyelimuti matanya, membuatnya semakin sulit memahami apa yang sedang terjadi. Apa sebenarnya yang terjadi dalam hal ini? 1233 Tidak diragukan lagi, penampilan Wang Chen telah memberi kesan pada Teng. D menimbulkan banyak kebingungan. Awalnya, Teng, di mata D, tidak diragukan lagi Wang Chen adalah tersangka terbesar. Selain dia, Teng, D sulit membayangkan siapa lagi yang bisa membunuh Wan Ya. Tapi sekarang, Wang Chen tiba-tiba muncul di sini. Dari segi waktu, pada dasarnya mustahil baginya untuk melakukannya. Lalu, apa yang terjadi? Mungkinkah, pembunuhnya adalah orang lain? Mungkinkah binatang iblis sungguhan telah muncul? Teng, alis D berkerut. Dia sepertinya menghadapi masalah yang sulit. Dia memandang Wang Chen dengan curiga. Teng, wajah D muram. Tuan Komandan, apa yang terjadi? Adapun Wang Chen, dia memandang Teng. D terdiam saat itu, tapi dalam hatinya dia mengerti. Dia tahu apa yang terjadi. Teng, D pasti bingung sekarang kan? Dia tidak akan pernah mengira dia akan muncul di sini, bukan? Itu benar. Wang Chen telah membunuh Wan Ya. Dalam keadaan normal, dia tidak akan bisa kembali ke kam secepat itu. Tapi Wang Chen berbeda. Meskipun dia bukan perkasa Tuhan, Wang Chen telah melangkah ke tingkat ke-10 tubuh tempering bintang, tingkat tubuh berlian. Pada tingkat ini, dia memiliki kemampuan terbesar dari kekuatan Tuhan, merobek ruang dan melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Terlebih lagi, kemampuannya ini bahkan lebih kuat daripada kekuatan dewa biasa. Setelah menghancurkan tubuh Wan Ya, Wang Chen langsung merobek ruang dan melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu untuk kembali ke kam. Dia melakukan ini karena Wang Chen tahu tentang Teng. Pikiran D. Teng, D sudah lama mencurigainya, bukan? Terlebih lagi, dia telah memberitahunya tentang Wan Ya. Sekarang, Wan Ya terjatuh begitu saja. Tidak peduli apapun, Wang Chen tahu bahwa dia adalah tersangka terbesar. Teng, D tidak tahu apa niatnya. Tentu saja, Wang Chen tidak akan membiarkan dia menggunakan apapun untuk melawannya. Jadi, setelah merobek ruang dan kembali ke kam, dia segera bergegas ke sini. Sekarang, Teng, D masih bisa mencurigainya. Wang Chen, aku tidak menyangka kamu akan datang juga. Menghadapi pertanyaan Wang Chen, Teng, D berkata dengan suara berat. Ayo pergi, ayo pergi ke tebing merpati elang. Sesuatu telah terjadi. Merambat, kata D setelah melihat lebih dalam pada Wang Chen. Sekarang tidak ada bukti, dia hanya bisa pergi ke tebing merpati elang untuk melihatnya, berharap menemukan bukti yang kuat. Adapun Wang Chen, kenapa dia muncul di sini? Merambat, D tidak bisa memahaminya. Huff, cepatlah. Zan Xiao mau tidak mau mendesak. Kemunculan Wang Chen membuat Zan Xiao sangat tidak senang. Benar sekali, Zan Xiao harus mengakui bahwa dia pernah mencurigai Wang Chen sebelumnya. Meskipun dia merasa sulit untuk percaya bahwa Wang Chen memiliki kemampuan untuk membunuh Wan Ya, dia tidak bisa tidak meragukannya. Tidak ada keraguan bahwa Wang Chen adalah tersangka terbesar. Bahkan jika Wang Chen bukan tersangka, dia akan menemukan cara untuk membuat Wang Chen curiga. Tapi sekarang, Wang Chen tiba-tiba muncul di sini, yang sama saja dengan mengganggu rencana dan rencana yang telah direncanakan sebelumnya. Memikirkan hal ini, bagaimana Zan Xiao bisa bahagia. Tebing merpati elang, bagus, aku akan pergi melihatnya juga. Mendengar perkataan Zan Xiao, Wang Chen tidak terlalu memperhatikan. Dia hanya tersenyum dan segera mengikuti. Tebing merpati elang, mereka benar-benar akan menyelidiki kematian Wan Ya. Tapi sekali lagi, itu masuk akal. Wan Ya adalah wakil komandan. Kematian orang seperti itu tidak diragukan lagi akan mengguncang alam api penyucian tingkat kelima. Akan aneh jika mereka tidak menyelidikinya. Sayangnya, orang-orang ini ditakdirkan untuk tidak menemukan apapun. Karena Wang Chen telah melakukannya dengan bersih. Memikirkan hal ini, Wang Chen mencibir dengan dingin dan mengikuti mereka. Di fin, di bawah pimpinan D, sekelompok orang mengerahkan kecepatan mereka secara ekstrim. Astaga! Mereka bergerak secepat kilat. Dalam sekejap mata, orang-orang ini berlari menuju tebing merpati elang. Sekitar satu jam kemudian, orang-orang ini akhirnya sampai di kaki tebing merpati elang. Sambil mengangkat kepala, mereka memandangi tebing merpati elang yang mengjulang tinggi dan terjal. Alis semua orang berkerut, dan mereka menjadi gugup. Jika binatang iblis yang kuat muncul, itu akan sangat berbahaya. Memikirkan hal ini, mereka saling memandang. Ayo, ayo naik! Terdengar dengusan ringan, merambat, D memimpin dan naik ke tebing. Ketika yang lain melihat ini, mereka hanya bisa mengikuti dengan cermat. Setelah satu jam penuh, mereka sampai di pinggang gunung. Akhirnya, ketika mereka sampai di pinggang gunung, sebuah teriakan menarik perhatian semua orang. Cara ini. Itu adalah gua yang benar-benar baru, dan ada tanda-tanda penggalian. Terlebih lagi, meski lingkungan sekitar bersih, masih ada bekas pertempuran yang telah terjadi. Benar sekali, ada bekas pertempuran. Meskipun Wang Chen telah membunuh Wan Ya secara menyeluruh dan bersih. Bagaimanapun, Wan Ya adalah kaisar bela diri alam absolut. Tidak mungkin Wang Chen membunuhnya secara instan. Konfrontasi tidak bisa dihindari. Karena ada konfrontasi, dengan kekuatan mereka, pasti ada jejak yang tertinggal. Bahkan bisa menggemparkan dunia. Tidak peduli seberapa keras Wang Chen berusaha, tidak mungkin menutupi semua jejaknya. Itu sudah pasti. Oleh karena itu, jejak-jejak ini segera ditemukan. Seharusnya di sini, tempat terjadinya pertempuran. Komandan Wan, dia seharusnya. Seorang pria parubaya berkata dengan suara yang dalam. Iya, selain di sini, tidak ada jejak pertempuran lain. Orang lain setuju. Namun, dengan dua kesimpulan ini, wajah semua orang menjadi semakin jelek. Di sinilah pertempuran itu terjadi. Dengan kata lain, ini juga merupakan tempat di mana Wan Ya meninggal. Karena Wan Ya sudah meninggal, mengapa mereka tidak dapat menemukan jejak mayatnya? Mungkinkah? Berengsek. Merambat. Dia adalah orang pertama yang kehilangan ketenangan dan kutukannya. Dia menoleh, tanpa sadar menatap Wang Chen. Namun, ekspresi Wang Chen tidak berubah. Mungkinkah itu bukan dia? Lalu siapa itu? Ini harus dilakukan oleh seseorang. Benar sekali, ini dilakukan oleh seseorang. Dua yang digali, jejak pertempuran, dan pemandangan yang tertutup. Semua ini membuktikan bahwa hal itu tidak dilakukan oleh binatang ajaib. Binatang ajaib tidak akan melakukan hal seperti itu. Juga, di mana mayatnya? Di mana mayat Wan Ya? Mengapa mereka tidak dapat menemukan mayatnya? Terlebih lagi, dari situasi saat ini, sepertinya pihak lain telah membunuh Wan Ya dengan mudah. Wan Ya tidak mempunyai banyak perlawanan. Kekuatan pihak lain telah sepenuhnya melampaui kekuatan Wan Ya. Ini berarti jika pihak lain bisa membunuh Wan Ya, dia juga bisa membunuh semua orang di sini. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Seperti angin dingin yang menyapu, semua orang secara naluriah menjadi waspada. Lawan yang menakutkan ini mungkin sedang menatap mereka dari kegelapan. Bajingan, aku tidak menemukan apapun. Wajah Zan Xiao pucat saat dia berteriak dengan marah. Merambat, apa yang dipikirkan D, juga dipikirkan oleh Zan Xiao. Kali ini, mereka menghadapi lawan yang menakutkan. Dalam hatinya, Zan Xiao telah melenyapkan Wang Chen. Zan Xiao yakin Wang Chen tidak bisa melakukan ini. Cari, cari aku di seluruh tebing merpati elang. Temukan petunjuknya, cepat. Setelah hening beberapa saat, merambat, teriak D dengan marah. Dia tidak mau menyerah. Wang Chen, apakah itu dia? Jika itu dia, seberapa kuat dia? Jika bukan dia, lalu siapa itu? Merambat, D ingin tahu. Merambat, atas permintaan D, semua orang segera menyebar dan mencari. Setelah seharian penuh, semua orang berkumpul lagi. Tidak ada apa-apa. Aku juga tidak menemukan apapun. Sial, siapa itu? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Selain dari sini, tidak ada petunjuk lain di seluruh tebing merpati elang. Informasi yang mereka laporkan membuat Finn dan Zan Xiao semakin geram. Wajah D dan Zan Xiao bahkan lebih gelap dari sebelumnya. Menyipitkan mata ke arah Wang Chen, wajah D dan Zan Xiao bahkan lebih gelap. Wang Chen, bagaimana menurutmu? Menyipitkan mata ke arah Wang Chen, D bertanya. Itu adalah seseorang yang membunuhnya. Itu pasti seorang ahli yang jauh lebih kuat dari Komandan Wan. Mungkin tidak ada ahli seperti itu di api penyucian tingkat kelima. Wang Chen berkata dengan sungguh-sungguh setelah merenung sejenak. Hem. Mendengar perkataan Wang Chen, Finn. D menyipitkan matanya, dan jejak ekspresi yang tidak dapat dipahami muncul di matanya. Wang Chen ini sebenarnya mengatakan ini dengan lugas. Apakah itu dilakukan oleh seseorang? Jauh lebih kuat dari Wan Ya. Melihat ekspresinya, sepertinya dia tidak berbohong. Kalau begitu, masalah ini benar-benar tidak dilakukan oleh Wang Chen. Huff. Tidak peduli siapa itu, temukan dia. Zan Xiao mendengus dingin kali ini. Namun, meski dia mengatakannya secara lisan, dia tidak punya cara untuk melakukannya. Kalian terus selidiki masalah ini. Wakil Komandan Zan, sepertinya kita hanya bisa melapor ke Gunung Sainte. D tersenyum pahit. Kematian seorang Wakil Komandan adalah sebuah masalah besar. Mereka harus memberitahu Gunung Sainte. Setelah mengatur beberapa orang untuk tinggal di sekitar Tebing Merpati Elang untuk mencari petunjuk dan informasi, Teng Yu dan yang lainnya dikirim ke Tebing Merpati Elang. D berkata pada Zan Xiao. Keduanya dengan cepat mencapai kesepakatan. Mereka akan meninggalkan beberapa orang dan sisanya akan dibagi menjadi dua kelompok. Di satu sisi, dia akan kembali ke Garnison dan di sisi lain, dia akan menuju ke Gunung Sainte untuk melapor. Tentu saja urusan pelaporan diserahkan kepada Zan Xiao. Sedangkan untuk Anggur, D, sebaliknya, membawa Wang Chen dan yang lainnya kembali ke KAM. Ketika mereka kembali ke KAM, hari sudah sore. Dia memandang Wang Chen, yang digantikan olehnya di tenda. D mengerutkan kening dan menatap Wang Chen. Bahkan sekarang, dia masih tidak mau melepaskan Wang Chen. Komandan, apakah Anda punya perintah? Tanaman merambat. Setelah menonton lama, Wang Chen bertanya sambil tersenyum masam. Dia tidak merasa nyaman ditatap seperti itu. Dia bahkan lebih tidak terbiasa dengan hal itu. Instruksi. Oh tidak, itu, besok adalah hari di mana kamu harus pergi dan menjaga celahnya. Semula masalah ini diatur oleh Wakil Komandan Wan. Sekarang ini terjadi. Besok, kamu akan pergi dan menjaga celah pertama. Bantu orang-orang di sana untuk menjaga celah pertama. Itu saja. Kalau tidak ada apa-apa lagi, kamu bisa kembali dulu. Sadar kembali, finis. Kata D setelah merenung beberapa saat. Retakan pertama. Desis. Tanaman merambat. Mendengar perkataan D, Wang Chen menghirup udara dingin. Retakan pertama adalah retakan paling berbahaya di api penyucian tingkat kelima. Binatang iblis terkuat selalu muncul di sini. Tanaman merambat. D sebenarnya mengatur agar dia berada di tempat ini. Benar saja, dia punya motif tersembunyi. Apakah dia mencoba mengujinya, atau dia mencoba membunuhnya? Wang Chen mengerutkan alisnya. Dia yakin Wan Ya hanya akan membuat pengaturan seperti itu. Tanaman merambat. D, dia telah membantu Wan Ya dengan satu hal lagi. Kau ingin menemukan bukti yang memberatkanku. Kali ini, kamu akan kecewa. Mencibir, Wang Chen bergumam dalam hatinya. Jika Wan Ya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mencari bukti, dia pasti akan kecewa. 1234. Tiga hari kemudian, Wang Chen tiba di tempat ini. Ini adalah retakan terbesar di api penyucian tingkat kelima, dan juga retakan paling berbahaya. Menurut penilaian Wang Chen, retakan ini sepuluh kali lebih besar dari yang dia temui di api penyucian tingkat keempat. Namun, hanya ada tiga orang yang menjaga celah seperti itu. Pemimpinnya adalah Zan Hua dari keluarga Zan, dan dua lainnya adalah Wukian dari keluarga Kura-Kura Hitam dan Zou Kiyu dari keluarga Rose Fins. Ketiga orang ini menjaga celah pertama api penyucian tingkat kelima. Termasuk Wang Chen, hanya ada empat orang. Dan ketiga orang ini sangat kuat. Pertama kali mereka bertemu, Wang Chen telah menentukan kekuatan mereka berdasarkan aura samar dan tidak sengaja yang mereka pancarkan. Zan Hua, seniman bela diri kaisar peringkat tujuh. Zou Kiyu, seniman bela diri kaisar peringkat enam. Ada juga Wukian, yang telah mencapai kekuatan kaisar bela diri tipe sembilan, dan bahkan berada di puncak kaisar bela diri tipe sembilan. Seberapa kuat ketiganya? Wang Chen akhirnya mengerti mengapa ketiga orang ini cukup menjaga tempat ini. Terutama Wukian, dia berasal dari keluarga Kura-Kura Hitam, dan keahliannya adalah pertahanan. Bahkan seniman bela diri kaisar peringkat sembilan, atau bahkan seniman bela diri kaisar kesempurnaan agung mungkin tidak dapat membunuh seniman bela diri kaisar peringkat sembilan tersebut. Di hari pertama dia bertemu ketiga orang ini, mereka sangat cuek. Bahkan Zan Hua, sebagai anggota keluarga Zan, acu-ta'acu terhadap Wang Chen dan tidak menunjukkan kebencian apapun. Hal ini membuat Wang Chen sedikit terkejut. Dia mengira Zan Hua ini adalah anggota keluarga Zan yang telah diatur oleh Zan Xiao untuk menghadapinya. Faktanya, tampaknya bukan itu masalahnya. Setelah beberapa hari mengamati, Wang Chen menyadari bahwa Zan Hua sepertinya tidak mempedulikannya sama sekali. Bahkan bisa dikatakan dia tidak memiliki perasaan apapun terhadap Zan Xiao. Keluarga Zan ini tampaknya bukan sebuah blok monolitik. Secara internal, sepertinya ada kontradiksi tersembunyi yang tidak dapat dideteksi oleh orang awam. Wang Chen mencatat hal ini dalam hati. Mungkin inilah kunci untuk menerobos pengepungan keluarga Zan. Adapun Wugan, dia adalah orang yang sederhana dan jujur yang berbicara sedikit. Namun, dia sangat baik dan tidak menunjukkan perasaan sombong. Adapun Zou Kiyu. Wang Chen dengan jelas merasakan pendekatan Zou Kiyu. Dalam beberapa hari terakhir, Zou Kiyu dengan sengaja atau tidak sengaja mencoba menjalin hubungan dengan Wang Chen. Dia bahkan memberi Wang Chen beberapa petunjuk dengan cara yang tidak jelas. Dia akan membantu Wang Chen. Keluarga Rosevins akan membantu Wang Chen. Hal ini membuat Wang Chen sangat terkejut. Logikanya, karena dia telah mengambil mata Rosevins, keluarga Rosevins seharusnya tidak memiliki kesan yang baik terhadapnya. Mereka bahkan mungkin akan bersikap bermusuhan dan memintanya untuk menyerahkan mata Rosevins. Tapi sekarang, inilah yang paling membingungkan Wang Chen. He he, apa kamu sangat bingung? Larut malam, Wang Chen berdiri di luar kam, mengerutkan kening sambil melihat ke langit. Tawa samar terdengar dari belakang. Pada saat berikutnya, sesosok tubuh berjalan ke sisi Wang Chen. Zou Kiyu. Melihat orang itu, mata Wang Chen berbinar. Benar saja, orang ini datang. Wang Chen muncul di sini larut malam karena undangan Zou Kiyu. Sore harinya, Zou Kiyu meminta Wang Chen menunggunya di sini hingga larut malam. Wang Chen tidak tahu apa yang ingin dilakukan Zou Kiyu. Tapi dia tetap datang. Satu hal yang Wang Chen yakini adalah Zou Kiyu tidak akan menjadi ancaman baginya. Ini juga merupakan alasan terbesar mengapa Wang Chen muncul di sini. Benar saja, Zou Kiyu ada di sini sekarang. Selain itu, dia langsung ke pokok permasalahan begitu dia membuka mulutnya, yang membuat Wang Chen mengerutkan kening dan sedikit kebingungan muncul di wajahnya. Penampilan dan tingkah laku Zou Kiyu beberapa hari terakhir ini, serta tingkah laku keluarga Zou sebelumnya, membuat Wang Chen cukup bingung. Saya punya banyak keraguan. Wang Chen menjawab langsung. Karena Zou Kiyu sangat berterus terang, Wang Chen tidak perlu bertele-tele, bukan? He he, aku tahu, Zou Kiyu berkata dengan sedikit apresiasi di matanya atas keterus terangan Wang Chen. Zou Kiyu sangat penasaran dengan pria kecil yang berdiri di depannya, yang usianya kurang dari setengahnya. Seberapa berbakatkah orang ini? Bagaimana dia bisa begitu menakutkan di usia yang begitu muda? Saat itu, ketika dia seusianya, dia juga bisa dianggap jenius di benua Tian Suan, bukan? Namun saat itu, dia baru saja masuk ke dalam jajaran seniman bela diri suci. Tapi sekarang, orang-orang berbakat muncul di setiap generasi, dan masing-masing dari mereka memimpin selama ratusan tahun. Setiap generasi lebih kuat dari generasi sebelumnya. Dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Apa yang ingin kamu ketahui terlebih dahulu? Menyipitkan matanya, Zou Kiyu bergumam, seolah-olah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri, saya ingin tahu mengapa kita belum bertemu satupun binatang iblis dalam beberapa hari terakhir. Atau, aku ingin tahu kenapa aku mencarimu. Atau, aku ingin tahu kenapa aku semakin dekat denganmu selama periode waktu ini. Atau, Anda ingin tahu tentang keluarga San. Zou Kiyu bergumam. Tapi setiap kata yang dia ucapkan membuat jantung Wang Chen berdebar kencang. Wang Chen menekan keterkejutan di dalam hatinya dan menatap Zou Kiyu. Tidak sederhana. Orang ini sama sekali tidak sederhana. Dia hampir mengatakan semua keraguan di hatinya. Di depannya, dia sepertinya tidak punya rahasia untuk dibicarakan. Hal ini membuat Wang Chen merasa sangat tidak nyaman. Apalagi saat melihat senyum tenang di wajah Zou Kiyu. Hal ini membuat Wang Chen semakin cemberut. Baiklah, menurutku kamu ingin tahu lebih banyak tentang keluarga San, bukan? Mungkin aku harus memberitahumu tentang ini dulu. Dia sepertinya menyadari perubahan ekspresi Wang Chen. Zou Kiyu berpikir sejenak, lalu menatap Wang Chen dan tersenyum. Topik ini membuat jantung Wang Chen berdebar kencang. Dia masih mengkhawatirkan keluarga San, dan sekarang dia memberitahunya. Wang Chen menyadari bahwa ini mungkin rahasia besar. Keluarga San sekarang hanyalah sekelompok budak. Zou Kiyu mengerutkan bibirnya dengan jijik dan akhirnya membuka mulutnya. Namun, begitu dia membuka mulutnya, dia mengungkapkan berita mengejutkan yang membuat Wang Chen tercengang. Budak, apa yang sedang terjadi? Keluarga San sebenarnya adalah budak. Siapa di dunia ini yang bisa menjadikan seseorang dari keluarga San sebagai budak? Wang Chen terkejut. He he, kaget ia. Melihat mata Wang Chen melebar, Zou Kiyu tertawa. Benar, sangat eksplosif. Dia harus mengakuinya. Saat pertama kali mendengar berita ini, dia juga kaget. Dia bisa membayangkan bagaimana perasaan Wang Chen sekarang. Benar, kamu tidak salah dengar. Keluarga San adalah budak. Terlebih lagi, mereka adalah sekelompok hamba yang tidak tahu berterima kasih, tidak tahu berterima kasih. Zou Kiyu menarik nafas dalam-dalam dan berkata. Melihat ke langit jauh, dia berdiri berdampingan dengan Wang Chen. Keluarga San, garis darah bela diri suci. Huff. Keluarga San sekarang hanyalah budak. Garis keturunan mereka yang diwarisi hanyalah tingkat ketidakmurnian terendah. Keluarga San, hahaha, itu hanya sebuah nama, sekelompok orang munafik. Zou Kiyu melanjutkan. Wang Chen sudah diam. Dia tidak tahu harus berkata apa. Sekarang, dia semakin penasaran. Dia hanya berharap Zou Kiyu bisa mengatakan semuanya sekaligus. Dia menceritakan semua yang ingin dia ketahui dalam satu tarikan nafas. Wang Chen melepasnya. Dia sepertinya telah memahami rahasia yang tak terbayangkan. Sebuah rahasia yang tidak diketahui banyak orang di seluruh benua langit yang mendalam. Pada zaman kuno, keluarga San, keluarga Bai, keluarga Ryu, keluarga Su, keluarga Wu, dan keluarga Teng dikenal sebagai enam garis keturunan agung. Tahukah Anda alasannya? Zou Kiyu bertanya. Warisan binatang ilahi. Wang Chen menjawab tanpa sadar. Itu benar, warisan binatang ilahi. Tapi tahukah Anda, ini bukan enam garis keturunan besar, tapi lima garis keturunan besar. Zou Kiyu melanjutkan. Keluarga San. Wang Chen tanpa sadar mengatakannya tanpa sadar. Keluarga San. Benar, satu-satunya keluarga yang terpikirkan oleh Wang Chen adalah keluarga San. Karena dia tidak tahu binatang suci apa yang diwarisi keluarga San. Garis keturunan keluarga San sepertinya penuh misteri. Mem, kecuali keluarga San. Lima keluarga besar lainnya mewarisi binatang ilahi, yang dikenal sebagai lima garis keturunan besar. Tapi keluarga San adalah salah satu dari enam garis keturunan hebat. Apa kamu tahu kenapa? Zou Kiyu berkata perlahan. Dia sepertinya mengingat bagaimana perasaannya ketika dia menerima warisan klan dan menerima kabar tersebut. Perasaan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia lupakan sampai sekarang. Ketidakpercayaan, keterkejutan, keheranan. Meskipun keluarga San bukanlah keturunan binatang ilahi, mereka adalah garis keturunan nomor satu di zaman kuno. Tidak ada yang bisa menandinginya. Siapa yang bisa bersaing dengan garis darah bela diri suci? Siapa yang bisa bersaing dengannya di dunia? Pada saat itu, garis darah bela diri ilahi bukan hanya garis keturunan nomor satu, tetapi bahkan jika lima garis keturunan lainnya digabungkan, mereka mungkin tidak dapat bersaing dengan garis darah bela diri ilahi. Tahukah Anda mengapa demikian? Zou Kiyu menoleh untuk melihat Wang Chen. Ini, Wang Chen tidak tahu. Namun hatinya dipenuhi dengan keterkejutan yang tak ada habisnya. Garis keturunan nomor satu, siapa yang bisa bersaing dengannya? Itu tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Keturunan bela diri ilahi, betapa mulianya. Wang Chen sepertinya melihat kejayaan keluarga garis darah bela diri ilahi di masa lalu. Betapa mulianya hal itu? Seberapa gagahnya itu? Tapi sekarang, apa sebenarnya yang terjadi di sana? Mengapa keluarga garis darah bela diri ilahi, keluarga Zan, disebut budak? Apa rahasia di balik ini? Juga, mengapa dia memiliki garis darah bela diri suci? Apa hubungan antara semua ini? Wang Chen sangat merasa bahwa masalah ini pasti ada hubungannya dengan dia, bukan? Garis keturunan bela diri ilahi sangat kuat. Ini karena meskipun ia bukan keturunan binatang ilahi, namun, lebih mulia, garis darah bela diri ilahi diwarisi dari Zou Kiyu tidak melanjutkan. Sebaliknya, dia menoleh untuk melihat Wang Chen. Ekspresinya sangat serius, sangat sunyi. Dia tidak berbicara, tetapi posturnya mengejutkan Wang Chen. Karena saat ini, Zou Kiyu hanya memiliki satu gerakan, menunjuk ke langit. Surga, diwarisi dari surga, mungkinkah? Mungkinkah itu adalah garis darah bela diri ilahi? Terkesiap. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam, matanya membelalak, dan dia berseru tak percaya. Dia mengetahui sesuatu yang luar biasa dari tindakan Zou Kiyu. Ya Tuhan, eksistensi legendaris ini. Garis darah bela diri ilahi lebih mulia daripada binatang ilahi. Karena dia, mewarisi, dari surga. Dan surga melambangkan dewa sejati. Garis keturunan bela diri ilahi sebenarnya. 1235. Ya Tuhan, ini merupakan pukulan besar bagi Wang Chen. Garis darah bela diri ilahi. Itu benar. Ya Tuhan. Melihat ekspresi terkejut Wang Chen, Zou Kiyu tersenyum dan berkata dengan suara yang dalam. Zou Kiyu menghela nafas sambil melihat ke langit di kejauhan. Dewa sejati adalah eksistensi yang legendaris. Siapa yang mengira bahwa garis keturunan bela diri ilahi adalah garis keturunan dewa sejati? 6. Garis darah hebat. Daripada mengatakan bahwa mereka adalah 6 garis keturunan besar, akan lebih baik untuk mengatakan bahwa mereka adalah 1 garis keturunan besar, garis keturunan bela diri ilahi, garis keturunan dewa sejati. 5 garis keturunan lainnya hanya untuk mendukung garis darah dewa sejati. Lalu keluarga San. Setelah pulih dari keterkejutannya, Wang Chen perlahan-lahan menjadi tenang dan mau tidak mau bertanya. Garis darah dewa sejati. Garis keturunan bela diri ilahi adalah garis keturunan dewa sejati. Bagaimana mungkin? Keturunan dewa sejati bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan keturunan binatang ilahi. Sederhananya, di hadapan garis keturunan bela diri suci, garis keturunan naga nila kandi, garis keturunan macan putih, garis keturunan kura-kura hitam, garis keturunan burung vermilion, dan garis keturunan ular melonjak semuanya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Karena garis keturunan bela diri ilahi begitu kuat, bagaimana bisa ia jatuh ke level ini? Juga, budak. Mengapa Zukiyu mengatakan bahwa keluarga San dengan garis darah bela diri ilahi adalah budak? Dan mereka adalah pengkhianat. Apa yang sedang terjadi? Wang Chen melihat sebuah rahasia besar terungkap di hadapannya. Ini adalah rahasia yang tidak berani dipikirkan oleh siapapun. Mengapa garis darah bela diri suci jatuh? Zukiyu tahu apa maksud Wang Chen dan apa yang ingin dikatakan Wang Chen. Dia tersenyum dan berkata, inilah yang ingin saya sampaikan kepada Anda hari ini. Saat dia berbicara, aura Zukiyu tiba-tiba menjadi lebih kuat. Tatapannya menjadi sangat tajam, seolah dua pisau tajam menusuk hati semua orang dengan kejam. Mengapa? Wang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tahu ini adalah hal yang paling penting. Dia juga ingin tahu mengapa Zukiyu memberitahunya hari ini. Karena garis keturunan bela diri ilahi bukan lagi garis keturunan bela diri ilahi. Zukiyu berkata dengan tenang. Kalimat ini seperti sambaran petir, membuat jantung Wang Chen berdebar kencang. Bukan lagi garis keturunan bela diri suci. Apa maksudnya? Apa yang sedang terjadi di sini? Itu benar. Garis keturunan saat ini bukan lagi garis darah bela diri suci. Zukiyu menghela nafas. Kemudian, dia menyesuaikan nada suaranya dan berkata, Aku tahu kamu penasaran. Aku akan memberitahumu tentang seni secara detail. Zukiyu memandang Wang Chen. Di era primordial, ratusan ribu tahun yang lalu, garis keturunan dewa sejati muncul. Itu adalah garis keturunan dewa bela diri. Pada saat itu, sembilan binatang ilahi lainnya bahkan mematuhi perintah garis keturunan dewa sejati. Pada saat itu, garis keturunan divine martial sangat mulia. Sepuluh ribu tahun yang lalu, garis darah bela diri suci masih mulia. Sayangnya, masalah pun muncul. Garis keturunan bela diri ilahi memang merupakan keturunan dewa sejati. Tentu saja, keturunan dewa sejati sangat kuat. Namun, ada juga kelemahannya. Zukiyu berkata dengan suara yang dalam. Kekurangannya, apa kekurangannya? Wang Chen mau tidak mau menyela. Garis keturunan dewa sejati sebenarnya punya kelemahan. Dan dari suaranya, kekurangan ini tidaklah kecil. Iya, ada kelemahannya, dan kelemahannya sangat besar. Itulah warisannya. Zukiyu tersenyum dan berkata dengan emosional, garis keturunan dewa sejati memang kuat, tapi juga membawa masalah. Warisan dewa sejati sangatlah sulit. Terus terang, kemampuan reproduksinya sangat buruk. Hal ini secara langsung menyebabkan jumlah orang dalam keluarga keturunan bela diri ilahi berkurang seiring berjalannya waktu. Pada saat itu, garis darah bela diri suci menyadari masalahnya. Mereka tahu bahwa jika situasinya terus berkembang, mungkin setelah beberapa ribu tahun, garis darah bela diri suci pasti akan punah. Di era primordial, jumlah orang yang memiliki garis keturunan dewa sejati mencapai ribuan. Garis keturunan bela diri suci menguasai dunia, dan di dalam dunia, siapa yang dapat menandinginya. Skala ribuan orang sangatlah kuat. Namun, di era primordial, hanya ada kurang dari seribu orang yang tersisa di keluarga garis darah bela diri ilahi. Skalanya berkurang beberapa kali. 10 ribu tahun yang lalu, pada periode terakhir era primordial, karena serangan binatang ajaib, dunia berada dalam kekacauan. Setelah perang, situasinya tidak optimis. Orang-orang dengan garis darah bela diri suci meninggal dan terluka. Ditambah lagi dengan masalah warisan. Pada akhirnya, hanya tersisa kurang dari 600 orang. Zukiyu berkata tanpa daya sambil tersenyum pahit. Jadi begitu, Wang Chen juga tercengang. Dia tidak menyangka garis darah bela diri suci memiliki sejarah seperti itu. Warisan keturunan dewa sejati sangatlah sulit. Jadi begitulah adanya. 600 orang, dari ribuan menjadi hanya 600 orang. Kecepatan ini membuat orang tersipu malu. Apalagi menurut pemahaman Wang Chen, perang masih berlangsung, bahkan ada perang di era tengah. Kalau begitu, keluarga keturunan bela diri suci benar-benar. Selain bahaya ini, reproduksi garis darah bela diri ilahi juga merupakan masalah besar. Garis darah bela diri ilahi sangat sulit untuk direproduksi, seperti yang saya katakan sebelumnya. Lebih penting lagi, setelah reproduksi, proporsi orang yang dapat mewarisi garis darah bela diri ilahi sangatlah rendah. Seringkali, bahaya terbesar adalah keturunan yang berhasil bereproduksi dengan susah payah tidak mewarisi garis keturunan dewa sejati. Oleh karena itu, di era tengah, jumlah orang dengan garis darah bela diri ilahi anjlok hingga kurang dari 100. Di era tengah, perang dimulai, dan keluarga keturunan bela diri ilahi menderita pukulan yang lebih parah. Pada akhirnya, hanya ada kurang dari 10 orang yang tersisa dengan garis darah bela diri ilahi. Saat itu, pemimpinnya adalah Zantian, Zantian dari keluarga San. Pemimpin generasi terakhir dari garis darah bela diri ilahi keluarga San. Mata Zukiyu menjadi rumit saat mengatakan ini. Pemimpin generasi terakhir, tampaknya bukan itu masalahnya. Tapi sekarang bukan waktunya membicarakan hal ini. Zantian. Ketika Wang Chen tiba-tiba mendengar nama ini, dia merasa itu sangat familiar, sangat familiar. Seolah-olah dia pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Zantian. Siapa ini? Mengapa? Hai? Setelah beberapa saat, Wang Chen menghirup udara dingin. Dia akhirnya ingat, dari mana dia mendengar nama ini. Wang Chen ingat bahwa dia mendengar nama ini di reruntuhan era tengah. Dan orang yang menyebut nama ini sangat akrab dengan Wang Chen. Itu adalah, Tarian Fantasi. Nirwana, Tarian Fantasi dari sebelumnya. Saat itu, saat melihat Wang Chen muncul, Fantasi dan sebangkit kembali dan memanggil nama Zantian saat melihat Wang Chen. Saat itu, Wang Chen penuh dengan keraguan. Dia tidak tahu siapa Zantian ini. Sekarang, Wang Chen akhirnya tahu. Zantian, anggota keluarga Zan, pewaris garis darah bela diri ilahi. Pemimpin generasi terakhir keluarga Zan. Saat itu, dia dan Fantasi dan sepertarung berdampingan. Dan orang yang disukai Fantasi dan seadalah Zantian. Kemudian, Wang Chen sepertinya telah melihat Zantian di alam kesadaran, dan Zantian sepertinya pernah menyelamatkan Wang Chen sekali. Wang Chen mengerutkan alisnya karena terkejut. Tidak, seru Wang Chen. Zantian adalah pemimpin terakhir. Bagaimana ini mungkin, keluarga Zan saat ini? Wang Chen menyadari masalahnya. Zantian adalah seseorang dari ribuan tahun yang lalu. Jika dia adalah pemimpin terakhir, maka, keluarga Zan saat ini. Hei hei, ini yang ingin aku katakan. Zukyu tersenyum tanpa tergesa-gesa. Namun, ada sedikit rasa jijik dan ejekan dalam senyuman ini. Pada abad pertengahan, hanya ada kurang dari seratus orang yang tersisa di keluarga Zan. Menghadapi perang besar, keluarga Zan tidak punya pilihan selain memikirkan solusinya. Itu adalah, meminjam kekuatan eksternal untuk mewarisi garis darah bela diri suci. Jika tidak, garis darah bela diri suci akan benar-benar hancur. Zukyu menghela nafas. Tak disangka keluarga sebesar itu, keluarga nomor satu, akan jatuh ke kondisi seperti itu. Kalau dipikir-pikir, ini adalah sesuatu yang akan membuat seseorang menghela nafas tanpa henti. Saat itu, keluarga Zan hanya bisa menggunakan metode ini. Mereka memilih beberapa anak muda dengan garis keturunan yang kuat dan bakat luar biasa untuk mewarisi mutiara bela diri ilahi. Mutiara bela diri ilahi adalah harta ajaib yang diwariskan dari keluarga garis darah bela diri ilahi. Itu bisa membersihkan garis keturunan. Mungkin dewa sejati mengetahui sulitnya mewarisi garis keturunan, jadi dia meninggalkan ini untuk keluarga Zan. Oleh karena itu, keluarga Zan menggunakan metode ini. Melalui mutiara bela diri ilahi, mereka membersihkan sekelompok orang dengan garis darah bela diri ilahi. Di bawah pembersihan garis darah bela diri ilahi, orang-orang ini memiliki garis darah bela diri ilahi dan dianggap sebagai pewaris keluarga garis darah bela diri ilahi. Hal ini menjaga harapan untuk mewarisi garis darah bela diri ilahi. Selain itu, warisan orang-orang ini jauh lebih sederhana daripada garis darah bela diri ilahi yang sebenarnya. Ini juga merupakan poin terpenting. Saat itu, ada 36 orang yang menerima penyucian. Ketiga puluh enam orang ini semuanya diberi nama keluarga-keluarga Zan dan menjadi anggota keluarga Zan. Tetapi karena mereka menerima mutiara bela diri ilahi untuk membersihkan garis keturunan, bakat, garis keturunan mereka. Semua aspek tidak dapat dibandingkan dengan anggota keluarga garis darah bela diri ilahi yang sebenarnya. Mereka adalah versi lemah dari anggota keluarga keturunan bela diri suci. Atau lebih tepatnya, mereka adalah anggota luar, atau lebih tepatnya, para pelayan setia. Hal ini menyebabkan apa yang terjadi selanjutnya. Zou Kiyu berhenti dan menatap Wang Chen. Dia mengatakan ini, Wang Chen pasti sudah memikirkan apa yang terjadi selanjutnya, bukan? Faktanya, Wang Chen benar-benar memikirkannya. Namun, dia juga tercengang. Jika itu masalahnya, keluarga keturunan bela diri suci saat ini. Yaitu betul, 36 orang ini menjadi anggota penting keluarga garis darah bela diri ilahi. Ini juga merupakan garis keturunan palsu. Alasan mengapa itu adalah garis keturunan palsu terutama karena mereka adalah dunia yang terpisah dari garis darah bela diri ilahi. Garis darah bela diri ilahi yang sebenarnya. Garis darah bela diri ilahi yang sejati sangatlah murni. Selama seseorang berkultivasi dan bekerja keras, mereka dapat mencapai garis keturunan yang sempurna ketika mencapai usia dewasa. Faktanya, beberapa dari mereka yang lebih berbakat bahkan dapat melangkah kerana keturunan bela diri ilahi yang sebenarnya. Dapatkan garis darah bela diri ilahi yang sebenarnya. Ini adalah keturunan raja, keturunan kaisar, dan keturunan kaisar. Atau bahkan lebih kuat. Ini adalah aspek paling kuat dari garis darah bela diri ilahi. Mencapai level ini melampaui garis keturunan biasa. Ini adalah garis keturunan nomor satu, garis keturunan terkuat yang dapat menekan semua garis keturunan lainnya. Dan garis keturunan generasi pertama yang dibersihkan oleh mutiara bela diri ilahi, yang juga merupakan level tertinggi, hanya dapat mencapai garis keturunan yang sempurna. Setelah itu, seiring berjalannya waktu, warisan akan semakin berkurang. Garis keturunan kelas 9, garis keturunan kelas 8. Bahkan sekarang, sulit untuk menemukan banyak garis keturunan kelas 8 di keluarga Zan, apalagi garis keturunan yang sempurna. Oleh karena itu, disebut garis keturunan palsu. Mungkin bahkan keluarga Zan tidak menyangka bahwa pada akhirnya, garis keturunan yang mereka ciptakan, garis keturunan palsu ini, akan benar-benar mengambil inisiatif dan menghianati mereka, menjadi keluarga Zan yang sebenarnya. Zukiyu berkata dengan sedikit ejekan dan sedikit ketidakberdayaan. Apa yang lebih tragis dari ini? Orang malang yang tidak tahu berterima kasih yang pada akhirnya digigit dari belakang. Tidak ada yang lebih membuat frustrasi daripada ini, bukan? Bahkan Zukiyu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas pada keluarga Zan, apalagi Wang Chen. 1236. Wang Chen tercengang dengan informasi dihadapannya. Keluarga Zan, sebenarnya. Keluarga Zan saat ini semuanya adalah pewaris garis keturunan pembersih. Dengan kata lain, mereka adalah pewaris garis keturunan palsu. Mereka telah menghianati keluarga Zan yang sebenarnya, garis darah bela diri ilahi yang asli. Pewaris garis keturunan dewa sejati. Tidak heran. Tidak heran Zukiyu mengatakan bahwa keluarga Zan hanyalah pelayan, penghianat, penghianat. Ternyata ada alasan yang lebih dalam dibalik semua ini. Tidak heran keluarga Zan telah jatuh sejauh ini, dan kekuatan mereka turun drastis. Saat itu, mereka adalah keluarga nomor satu yang tak terbantahkan, namun sekarang, mereka hanya berada di peringkat kelima. Mereka akan dikalahkan oleh keluarga ular terbang, dan menjadi yang terlemah dari enam keluarga garis keturunan utama. Ini semua karena garis keturunan palsu. Mereka, kenapa mereka? Wang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Mengapa? Haha. Zukiyu mengangkat alisnya mendengar kata-kata Wang Chen dan tersenyum dingin. Mengapa mereka menghianati mereka? Apakah mereka membutuhkan terlalu banyak alasan? Sifat manusia itu serakah, dan ambisinya tidak terbatas. Ambisinya tidak terbatas, Zukiyu menatap Wang Chen dalam-dalam dan berkata. Mendengar kata-kata ini, Wang Chen terkejut sesaat sebelum dia tersenyum pahit. Benar sekali, sifat manusia, siapa yang bisa memahami kata ini? Sifat manusia itu serakah, karena tidak puas. Ambisi tidak terbatas, karena tidak ada habisnya. Mereka yang dipilih oleh keluarga Zan semuanya jenius dari benua langit yang mendalam. Mereka sudah memiliki masa depan yang cerah di hadapan mereka. Hanya saja keluarga Zan memberi mereka masa depan yang lebih baik. Mereka tidak puas menjadi anggota sampingan keluarga Zan, tidak puas menjadi pemimpin keluarga Zan yang menurun, dan terlebih lagi, tidak puas menjadi budak orang luar. Mereka ingin menjadi tuan. Jadi, mereka hanya bisa berhianat. Pada saat itu, hanya ada kurang dari 10 pewaris sejati keluarga garis darah bela diri ilahi yang tersisa. Terlebih lagi, 10 orang ini masih berada di tengah pertempuran. Pada akhirnya, Zan Tian terjatuh. Ini adalah sesuatu yang diketahui Wang Chen. Dengan jatuhnya Zan Tian, keadaan keluarga Zan lainnya mungkin tidak lebih baik. Dalam keadaan seperti itu, pewaris garis keturunan dewa sejati hampir semuanya mati. Pada saat ini, para pelayan ini menyerang di malam hari, dan mereka mulai berhianat. Hasilnya jelas sekali. Mereka berhasil. Garis keturunan dewa sejati, semuanya. Wang Chen mengerutkan kening dalam-dalam. Mungkinkah garis keturunan dewa sejati telah hancur total karena pengkhianatan itu? Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hati Wang Chen dipenuhi dengan kesedihan. Bahkan ada sedikit kemarahan yang tumbuh di hatinya. Pada saat ini, kebenciannya terhadap keluarga Zan sepertinya datang dari dalam garis keturunan dan jiwanya. Garis keturunan Tuhan yang sebenarnya. Suu Kiyu tertawa. Lalu, dia memandang Wang Chen dengan penuh arti. Garis keturunan dewa sejati adalah warisan dewa sejati. Bagaimana bisa dihancurkan begitu saja? Satu orang dari klan keturunan dewa sejati telah melarikan diri. Selanjutnya, dengan bantuan keluarga Suu. Suu Kiyu berkata sambil tersenyum. Siapa ini? Wang Chen bertanya dengan tergesa-gesa. Pemilik terakhir garis keturunan dewa sejati, Zan Qiyan, nyonya muda keluarga Zan yang terluka parah. Suu Kiyu berkata perlahan. Zan Qiyan. Wang Chen menghirup udara dingin. Saat berikutnya, ekspresinya berubah drastis. Zan Qiyan. Wang Chen sudah tidak asing lagi dengan nama ini. Sebaliknya, dia sangat familiar dengannya. Dia begitu akrab dengannya sehingga dia sangat akrab dengannya. Zan Qiyan. Itu adalah. Dia adalah nenek moyang keluarga Wang. Dialah yang memimpin keluarga Wang menuju kejayaan. Ribuan tahun yang lalu, nenek dari keluarga Wang. Wang Chen tidak akan pernah menyangka bahwa Zan Qiyan berasal dari keluarga Zan. Selain itu, dia adalah pewaris garis keturunan dewa sejati, pemilik terakhir garis keturunan dewa sejati yang lolos dari Malapetaka. Saya pikir Anda tahu, bukan? Melihat ekspresi Wang Chen berubah, Zu Kiyu bertanya sambil tersenyum. Pada titik ini, banyak hal sudah jelas. Jadi begitu. Jejak kesedihan melintas di mata Wang Chen saat dia berkata dengan getir. Zan Qiyan, pewaris terakhir garis keturunan dewa sejati keluarga Zan. Dia telah lolos dari bencana itu. Dengan bantuan keluarga Zu, dia pergi ke perbatasan utara. Kemudian, karena suatu alasan, dia menikah dengan pria bermarga Wang dan memiliki seorang anak. Meskipun dia terluka parah dan tidak dapat pulih. Namun, dengan kekuatan yang tersisa, itu sudah cukup baginya untuk membuat namanya terkenal di perbatasan utara. Oleh karena itu, dengan bantuannya, nenek moyang keluarga Wang mendirikan keluarga Wang. Sejak saat itu, mereka mengakar di kerajaan Tian Feng. Inilah asal mula keluarga Wang. Wang Chen akhirnya tahu mengapa dia memiliki garis keturunan Divine Martial. Itu karena nenek moyangnya adalah Zan Qiyan. Adapun mengapa garis keturunan Divine Martial hanya muncul ketika berhubungan dengan Wang Chen. Wang Chen sangat bingung tentang hal ini. Saat ini, Wang Chen tahu bahwa mungkin sejarah keluarga Wang tidak sesederhana yang dia kira. Karena Zan Qiyan, keturunan keluarga Wang mungkin memiliki garis keturunan Divine Martial. Misalnya bibinya, misalnya dirinya sendiri. Namun, karena Zan Qiyan adalah seorang perempuan, hal ini mengakibatkan garis keturunannya tidak terlalu murni. Di antara keturunan keluarga Wang, garis keturunan Divine Martial yang muncul mungkin sangat lemah. Sangat sulit untuk mencapai tingkat kemurnian. Sampai kelahirannya. Ketika dia lahir, garis keturunannya sangat murni, jadi keluarga mengasuh dan melindunginya. Sayangnya, pemusnahan keluarga terjadi kemudian. Wang Chen secara bertahap memilah rangkaian sejarah ini. Setelah mengetahui segalanya, dia semakin marah. Keluarga Zan, keluarga Zan sebenarnya dihianati. Dan orang yang menghianati mereka adalah kejeniusan yang telah mereka pelihara. Keluarga Zan saat ini tidak tahu berterima kasih. Wang Chen sangat marah. Mungkinkah pada saat itu, semuanya berjumlah 36 orang? Wang Chen bertanya dengan enggan. Hei hei, bukan seperti itu. 36 orang, lebih dari setengahnya memilih untuk berhianat. Hanya 10 orang yang tersisa. Tidak, tepatnya, 9 orang tewas dalam pertempuran. Oleh karena itu, kesetiaan mereka tidak berperan. Kemudian, 27 orang membawa keturunan mereka untuk membentuk keluarga Zan yang baru. Namun, di antara 27 orang tersebut, masih ada satu orang yang merasa bersalah terhadap keluarga Zan yang sebenarnya. Dia merasakan sedikit rasa bersalah. Dan dia tahu bahwa dia tidak bisa membalas dendam, jadi dia bertahan sampai sekarang. Zou Kiyu berkata dengan sedih. Begitu dia selesai berbicara, sesosok tubuh muncul di hadapan Wang Chen. Zan Hua. Wang Chen tercengang saat melihat sosok itu mendekat dari jauh. Benar sekali, orang yang muncul di sini sekarang bukanlah Zan Hua. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Itu adalah Zan Hua, anggota keluarga Zan yang pendiam yang tidak dapat dipahami oleh Wang Chen. Penampilannya di sini, mungkinkah? Zan Hua menyapa guru. Saat Wang Chen bertanya-tanya, Zan Hua telah tiba di depan Wang Chen. Kemudian, di bawah tatapan bingung dan terkejut Wang Chen, Zan Hua berlutut di tanah. Ini. Melihat adegan ini, Wang Chen semakin terkejut. Hei hei, Zan Hua, bangunlah. Masih banyak hal yang dia tidak mengerti. Katakan padanya. Zou Kiyu berkata sambil tersenyum tidak terkejut. Mendengar perkataan Zou Kiyu, Zan Hua tidak bangun. Sebaliknya, dia berlutut di depan Wang Chen dan memandang Wang Chen. Pada akhir abad pertengahan, orang-orang terkutuk itu memilih untuk mengkhianati kita. 36 orang, 26 di antaranya ingin mengkhianati kita. Nenek moyang saya dan 10 orang lainnya tidak dapat menolak. Pada akhirnya, setelah beberapa diskusi, leluhur saya memilih untuk bertahan dan tunduk pada para bajingan itu demi mempertahankan harapan terakhir untuk membalas dendam. Dalam pertempuran itu, tuanku dan yang lainnya semuanya terbunuh. Hanya Nona tertua, dengan bantuan leluhurku dan keluarga Zou, yang lolos ke perbatasan utara. Setelah leluhur saya mengirim seseorang ke perbatasan utara untuk membantu Nona Sulung melawan kemungkinan bahaya, dia tinggal di keluarga Zan yang kotor ini, menunggu kesempatan untuk membalas dendam. Sayangnya, selama ribuan tahun, meskipun garis keturunan kami semakin kuat, masih sulit bagi kami untuk melawan seluruh keluarga Zan. Tapi kami tidak menyerah. Zan Hua berkata perlahan dengan sedikit kebencian di matanya. Kata-katanya membuat ekspresi Wang Chen menjadi rumit. Anggota setia terakhir keluarga Zan. Dia tidak tahu harus berkata apa. Siapa sangka keluarga Zan masih memiliki kekuatan seperti itu. Keluarga Zan memang tidak sedamai yang terlihat di permukaan. Namun, apakah kekuatan lain mengetahui hal ini? Baiklah, sekarang kamu sudah tahukan. Jangan khawatir, Zan Hua tidak akan menyakitimu. Jika tidak, Anda akan mati berkali-kali lipat. Tahukah Anda mengapa keluarga Zan tahu Anda dalam bahaya tetapi tidak dapat membunuh Anda? Tahukah Anda mengapa Anda bisa melarikan diri ketika keluarga Wang dihancurkan? Ini dilakukan oleh ayah dan kakek Zan Hua. Saat ini, meski mereka tidak dapat sepenuhnya menghancurkan seluruh keluarga Zan. Tapi setelah seribu tahun berkembang, mereka telah menguasai sepertiga kekuatan keluarga Zan. Mereka sedang menunggu kesempatan. Kesempatan untuk mengembalikan garis keturunan Dewa Sejati. Lalu, biarkan garis keturunan Dewa Sejati kembali ke keluarga Zan, bersihkan keluarga, dan pimpin keluarga Zan kembali ke puncak. Sementara Wang Chen terdiam dan terkejut, Zukiyu menambahkan di saat yang tepat. Jadi begitu, mendengar penjelasan Zukiyu, Wang Chen tidak bisa tenang lagi. Jadi itulah yang terjadi. Sepertinya keluarga Zan Hua telah berupaya keras agar dia bisa mencapai posisinya saat ini. Wang Chen tidak ragu bahwa ini bohong. Karena dia bisa melihat ketulusan di mata Zan Hua dan Zukiyu. Dia tidak bisa melihat kebohongan apapun. Selain itu, dia juga telah mengetahui masalah garis keturunan. Karena dia memiliki garis keturunan Raja sekarang. Dan garis keturunan keluarga Zan Stagnan di garis keturunan kelas 8. Faktanya, itu menurun. Artinya bagian sejarah ini nyata. Sepertiga dari kekuatan. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen memandang Zan Hua dan bergumam pada dirinya sendiri. Jadi Zan Hua punya identitas seperti itu. Tidak heran dia begitu acuh terhadap keluarga San. Tidak heran dia tidak bisa memahaminya. Wang Chen terdiam. Karena malam ini, berita mendadak ini mengejutkan Wang Chen. Hal ini juga telah menghancurkan semua persiapan dan rencana Wang Chen. Kemunculan Zan Hua dan kemunculan Zukiyu memaksa Wang Chen mengubah rencananya. Keluarga San. Tidak disangka dia memiliki hubungan seperti itu dengan keluarga San. Saat ini, pikiran Wang Chen sedang kacau. 1237 Pada saat ini, pikiran Wang Chen berada dalam kekacauan. Legenda garis darah bela diri ilahi telah membuat Wang Chen terkejut dan takjub. Melihat Zan Hua, Wang Chen mengerutkan kening. He he, baiklah, mungkin kamu perlu memikirkannya ya. Sekarang, izinkan saya memberitahu Anda hal lain. Melihat Wang Chen terdiam, Zukiyu tersenyum dan melanjutkan. Apa itu? Mendengar bahwa Zukiyu ingin memberitahunya hal lain, Wang Chen mengerutkan kening dan menunjukkan sedikit keterkejutan. Lima garis keturunan lainnya, Zukiyu tersenyum. Lima garis keturunan lainnya, Wang Chen menunjukkan sedikit keraguan. Benar, lima garis keturunan lainnya, Zukiyu menganggup dengan sungguh-sungguh. Hal ini membuat Wang Chen tahu bahwa masalah ini jelas tidak sederhana. Zukiyu tidak memberi Wang Chen lebih banyak waktu untuk berpikir dan melanjutkan, sekarang kamu harus tahu tentang garis darah bela diri ilahi. Kalau begitu izinkan saya memberitahu Anda tentang sembilan binatang ilahi. Di era Archean, ada total sembilan binatang ilahi dan sembilan binatang iblis di benua ini. Mereka berada di urutan kedua setelah Dewa Sejati dan berdiri di puncak dunia ini. Berdasarkan permintaan Dewa Sejati, mereka menjaga seluruh benua Tianzuan. Sayangnya, karena alasan tertentu, sembilan binatang iblis diusir dari benua Tianzuan. Sembilan binatang ilahi terus menjaga benua Tianzuan. Sembilan binatang ilahi mendengarkan langsung keluarga Zan. Dapat dikatakan bahwa keluarga Zan adalah penguasa benua ini. Zukiyu menyesali. Penggaris. Mendengarkan kata-kata Zukiyu, Wang Chen hampir bisa membayangkan betapa mulianya garis darah bela diri ilahi di era Archean. Siapa yang berani melanggar perintah mereka? Keluarga Zan memang berdiri di puncak benua Tianzuan. Di era Archean, binatang iblis tidak bersedia. Di bawah kepemimpinan Raja Binatang Iblis, Akatsuki, mereka membunuh dalam perjalanan kembali ke benua Tianzuan. Di bawah kepemimpinan keluarga Zan, sembilan binatang ilahi melancarkan serangan balik. Sayangnya, kekuatan Akatsuki berada di luar imajinasi kita. Bahkan jika seluruh keluarga Zan berusaha sekuat tenaga, mereka hanya akan mampu menahan serangan binatang iblis. Setelah perang kuno dan perang abad pertengahan, keluarga Zan tidak hanya menderita kerugian besar, tetapi mereka juga dihianati oleh orang-orang kecil. Kami, sembilan binatang dewa, juga menderita kerugian besar. Semuanya hancur. Untungnya, Azurid Dragon, Vermillion Hill, White Tiger, Black Tortoise, dan Soaring Serpen, lima binatang dewa ini meninggalkan lima klan garis keturunan kami. Lima keluarga garis keturunan kami selalu melindungi keluarga Zan. Zukiyu mulai berbicara tentang sejarah lima klan. Lindungi keluarga Zan, lalu. Inilah masalahnya. Wang Chen tentu saja mendengar ada sesuatu yang tidak beres. Karena ada lima keluarga besar yang melindungi keluarga Zan, bagaimana mungkin ada situasi di mana keluarga Zan dihianati? Ini masalahnya, mengetahui apa yang dipikirkan Wang Chen, Zukiyu berkata langsung. Sambil menghela nafas, ia melanjutkan, orang yang tidak pernah puas ibarat ular yang mencoba menelan gajah. Anda tahu pepatah ini? Selama bertahun-tahun, ketika kekuatan keluarga Zan melemah, pada akhir abad pertengahan, hanya tersisa kurang dari sepuluh orang di keluarga Zan. Hal ini menyebabkan lima keluarga besar, yang telah tertindas selama ribuan tahun, mulai bergejolak. Yang pertama menanggung beban terbesar adalah keluarga ular yang melonjak. Setelah itu, keluarga lainnya pun mulai bergejolak. Menghadapi pengkhianatan keluarga Zan, lima keluarga besar, tidak membantu. Sebab saat ini, pemimpin lima keluarga besar sudah dibutakan oleh ambisi. Meskipun masih ada beberapa orang di lima keluarga besar yang masih setia kepada Dewa Sejati, sayang sekali perkataan mereka tidak berbobot, dan kekuatan mereka tidak mencukupi. Sulit untuk melawan mayoritas. Terlebih lagi, saat itu, pengkhianat keluarga Zan menjanjikan mereka keuntungan yang sangat besar. Hal ini menyebabkan keluarga-keluarga ini menarik kembali sumpah dan keyakinan awal mereka. Dalam keadaan seperti itu, ketika keluarga Zan berada dalam perselisihan internal, lima keluarga besar lainnya tidak membantu. Zukiyu meratap, wajahnya menunjukkan sedikit rasa malu dan dendam. Lima keluarga besar. Wang Chen mengerutkan alisnya dan menunjukkan sedikit kemarahan. Mengingkari janji mereka, meninggalkan keyakinan mereka. Hati manusia sungguh menakutkan. Namun, Wang Chen tidak merasakan banyak kebencian terhadap orang-orang ini. Bagaimanapun, situasi keluarga Zan terutama disebabkan oleh konflik internal. Itu adalah ambisi para pewaris pembersihan garis keturunan. Adapun lima keluarga besar. Hanya bisa dikatakan bahwa mereka telah meninggalkan keyakinan mereka, tetapi tidak mengkhianati. Sekarang kamu mengatakan ini. Nada bicara Wang Chen sedikit acuh tak acuh. Karena lima keluarga besar telah meninggalkan keluarga Zan, apa yang ingin diungkapkan Zukiyu dengan mengatakan ini sekarang? Saya sudah mengatakan bahwa masih ada beberapa orang di lima keluarga besar yang masih memegang teguh keyakinan dan janjinya. Zukiyu tersenyum. Saya adalah anggota cabang keluarga Zan ini. Faktanya, 80% orang di keluarga Zan adalah anggota cabang ini. Zukiyu sedikit bangga. Ini, Wang Chen mengerutkan kening. Rahasia apa lagi yang dimiliki keluarga Zan? Alasan mengapa keluarga Zan bisa bertahan adalah karena bantuan keluarga Zan. Jadi, keluarga Zan setia. Terlebih lagi, jika bukan karena bantuan keluarga Zan, nenek moyang keluarga Zan akan musnah seluruhnya dalam perang kuno. Jadi, ini adalah bantuan lainnya. Inilah alasan mengapa keluarga Zan masih bertahan. Hanya saja, karena situasinya, keluarga Zan. Zukiyu sangat tidak berdaya. Dalam situasi seperti itu, bahkan jika keluarga Zan bertindak, itu akan sia-sia. Jadi, mungkin ini juga keegoisan mereka sendiri. Sayang sekali kami tidak bisa membantu. Yang bisa kami lakukan hanyalah mengirim Nona sulung keluar dari benua tengah dan bersembunyi di perbatasan utara. Karena, pada saat itu, jika kita berdiri, kita tidak hanya akan menghadapi pengkhianat dalam keluarga kita sendiri, tetapi juga pengkhianat dari 5 keluarga besar dan 16 keluarga besar di benua Tian Suan pada saat itu. Zukiyu menyesali. Ini adalah masalah keluarga Zuyang membantu Nona tertua keluarga Zan, pewaris garis keturunan terakhir, Zan Kyuyan, meninggalkan benua Tian Suan menuju perbatasan utara. Sebab, pada saat itu, apakah keluarga Zu atau anggota 4 keluarga besar lainnya yang masih bertahan, mereka terlalu lemah. Mereka terlalu lemah. Sudah cukup sulit bagi mereka untuk menghadapi orang-orang dari klan mereka sendiri, apalagi 16 klan besar lainnya. Meskipun keluarga besar ini tidak sekuat 5 keluarga besar, jika digabungkan, mereka sangat kuat. Jadi, meskipun mayoritas keluarga Zu masih bertahan, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Berhenti sejenak, menatap Wang Chen, Zou Kiyu berkata dengan suara rendah, keluarga Zu telah menunggu, menunggu kembalinya garis keturunan dewa sejati, menunggu keturunan Nona tertua. Sekarang, akhirnya tiba di sini. Setelah seribu tahun bertahan, lebih dari 80 persen keluarga Zu masih setia kepada keluarga San. 20 persen sisanya, jika perlu, dapat dibunuh kapan saja. Mata Zou Kiyu berkilat dingin. Hal ini membuat jantung Wang Chen berdebar kencang. Dia bisa merasakan bahwa perkataan Zou Kiyu tidak salah, karena dia bisa merasakan niat membunuh yang tegas itu. Selain keluarga Zu, ada juga banyak orang dari keluarga Macan Putih dan keluarga Kura-Kura Hitam yang terus memegang keyakinan ini. Keluarga Bai memiliki sekitar 40 persen kekuatan mereka. Keluarga Kura-Kura Hitam memiliki sekitar 50 persen kekuatan mereka. Dan keluarga Azure Dragon, hanya 20 hingga 30 persen. Ada pun keluarga Ular Terbang. Dia berhenti, ekspresinya berubah jelek. Orang-orang dari keluarga Ular Terbang yang masih bertahan jumlahnya kurang dari 20 persen. Inilah semua kekuatan yang kita miliki sekarang. Sekarang guru telah kembali, kita harus memulai rencana seribu tahun untuk mengembalikan kejayaan keluarga San. Bersihkan keluarga. Zou Kiyu berkata dengan tegas. Ini bahkan mengejutkan Wang Chen. Dia tidak menyangka Zou Kiyu akan. Terlebih lagi, menurut kata-kata Zou Kiyu, kekuatan mereka saat ini tidak lemah. Kekuatan gabungan dari lima keluarga besar seharusnya cukup untuk menyamai kekuatan keluarga manapun, bukan? Sebenarnya, melawan dua keluarga bukanlah masalah. Alasan mengapa mereka tidak membalas dendam terutama karena anggota keluarga San belum kembali. Sekarang setelah dia kembali dengan garis keturunan dewa sejati, mereka... Wang Chen terdiam. Ekspresinya terus berubah. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Hu hu hu. Angin dingin menderu-deru. Mereka bertiga terdiam begitu saja. Setelah waktu yang sangat lama, Wang Chen mengungkapkan senyuman yang tidak dapat dipahami. Mungkin kamu salah orang. Saya bukan pewaris garis keturunan dewa sejati. Wang Chen berkata dengan tenang. Keluarga Wang, Zan Qiyuan, garis keturunan bela diri suci, serta aura dan garis keturunanmu. Kamu lari dari apa? Nada bicara Zou Kiyu tiba-tiba menjadi tegas dengan sedikit kemarahan. Setelah menunggu ribuan tahun, Wang Chen akhirnya muncul. Dia sebenarnya. Hal ini membuat Zou Kiyu marah. Atau haruskah ku katakan? Aku adalah pewaris keluarga Wang, bukan keluarga San. Wang Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Adapun apa yang dia pikirkan, Wang Chen tidak mau mengatakannya. Dia tidak akan mempercayai Zou Kiyu dan Zan Hua hanya karena kata-kata ini. Lagipula, dia sendirian. Ada banyak hal yang harus dia rencanakan sebelum mengambil tindakan. Dia tidak boleh gegabuh. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Saya akan membuktikan bahwa saya benar. Zou Kiyu berkata dengan sungguh-sungguh. Tiga tahun kemudian, akan ada banyak orang dari api penyucian yang kembali ke benua langit yang mendalam. Mereka akan menjadi orang-orang kita. Zan Hua tiba-tiba berkata. Sebagian besar pasukan mereka disembunyikan di api penyucian. Sekarang setelah Wang Chen muncul, mereka harus kembali. Zan Hua yakin ini cukup untuk membuktikannya. Saya tidak memiliki kemampuan itu. Wang Chen berkata lagi. Kaulah yang membunuh Wang Ya, kan? Zou Kiyu menoleh untuk melihat Wang Chen ketika dia mendengar Wang Chen menyebutkan masalah kemampuan. Bibirnya melengkung menjadi senyuman yang tak terbaca saat dia bertanya. Meskipun tidak ada seorangpun yang menyebut Wang Ya selama jangka waktu ini, bukan berarti mereka tidak peduli atau tidak mengetahuinya. Sebaliknya, mereka sengaja menghindari topik tersebut dan menunggu waktu yang tepat untuk membicarakannya. Dan sekarang adalah waktu yang tepat. Ingin ya, jika Wang Chen bisa membunuh Wang Ya, bagaimana mungkin dia tidak memiliki kemampuan tersebut? Selain itu, dia mendapat dukungan dari sekolah Xing Chen dan keluarga Wang. Aku tahu kamu yang melakukannya. Kamu tidak perlu menjelaskan apapun. Keluarga Zan akan menjadi target pertama kami. Karena mereka adalah budak dari para pengkhianat itu. Anda tidak perlu mengatakan apapun sekarang. Tiga hari kemudian, yang lain akan datang menemui Anda. Pada saat itu, saya yakin Anda akan memberi kami jawaban yang sesuai. Saya harap Anda tidak akan mengecewakan ketekunan kami selama ribuan tahun. Zukiyu menarik nafas dalam-dalam, menatap Wang Chen dan menghela nafas. Dia tampak sedikit lelah. Begitu dia selesai berbicara, dia dan Zan Hua tidak tinggal lebih lama lagi dan memilih untuk pergi. Mereka meninggalkan Wang Chen sendirian. 1238 Setelah Zukiyu dan Zan Hua pergi, Wang Chen ditinggalkan sendirian di tebing kosong ini. Melihat bulan cerah di langit, Wang Chen merasakan hawa dingin di punggungnya. Keluarga San bergumam pada dirinya sendiri, mata Wang Chen bersinar dengan niat membunuh yang dingin. Itu benar, Wang Chen mempercayai kata-kata Zukiyu. Karena Zan Qiuyuan memang ada, dan dia adalah leluhurnya. Jika bukan karena keluarga Wang, tidak mungkin dia tahu. Juga, ada masalah garis darah bela diri suci di tubuhnya. Bahkan keluarga Zan pun mengakui hal tersebut. Apalagi yang tidak diyakini Wang Chen. Dia tidak menyangka keluarga Zan menjadi pengkhianat. Dan garis darah bela diri suci yang asli telah jatuh ke dalam tubuhnya. Bajingan Mengambil nafas dalam-dalam, Wang Chen mengutup dengan ekspresi dingin di wajahnya. Dia sangat marah. Darah yang mengalir di tubuhnya membuatnya geram saat ini. Tanda dilubuk jiwanya membuatnya tidak bisa tenang. Pada saat ini, hati Wang Chen seperti badai yang mengamuk, bergulung dan bergelombang. Hah! Menghembuskan nafas dalam-dalam, kulit Wang Chen akhirnya terlihat sedikit lebih baik. Keluarga Zan sepertinya telah menjadi musuh terbesarnya. Kembalikan garis darah bela diri ilahi. Ini juga yang ingin dicapai oleh nenek moyang keluarga Wang, bukan? Sayangnya, bagi keluarga Wang, mimpi ini masih sangat jauh. Karena saat itu, klan Wang terlalu lemah. Dan garis darah bela diri suci sulit didapat. Tapi sekarang, masih ada harapan bagi Wang Chen. Namun, masalah ini tidak sesederhana kelihatannya. Jika dia ingin kembali dan membiarkan garis darah bela diri ilahi bangkit kembali di daratan ini, Wang Chen masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Kekuatan. Sepertinya dia sangat membutuhkan kekuatan. Jika dia menghadapi Wang Jia sendirian, kekuatan Wang Chen saat ini sudah cukup. Jika mereka menghadapi keluarga Zan sendirian, dengan kekuatan gabungan Wang Chen, Lin Zan, dan Ling Yu, ditambah dengan sekolah Xingchen, keluarga Wang, dan bantuan keluarga Xing Yue, mereka mungkin bisa menahannya. Mereka pergi. Tapi sekarang, jika dia ingin melenyapkan keluarga Zan sepenuhnya dan mengembalikan kejayaan garis darah bela diri ilahi dan menyelesaikan kembalinya garis darah dewa sejati, kekuatannya saat ini sepertinya tidak cukup. Lagi pula, untuk mencapai semua ini, Wang Chen tidak hanya harus berurusan dengan keluarga Zan saja. Faktanya, sebagian besar dari lima keluarga garis keturunan lainnya sedang menunggu dia untuk menghadapinya. Apa yang dipikirkan oleh enam klan fisik hebat? Empat tanah suci besar. Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen menjadi serius. Jika dia menyerang Wang Jia, mungkin empat tanah suci, sekte, dan klan tidak akan bereaksi banyak. Di satu sisi, pengaruh Wang Jia lemah. Di bawah serangan Wang Chen, dia menolak. Terlebih lagi, Wang Jia belum mencapai level itu. Tapi keluarga Zan berbeda. Keluarga Zan adalah keluarga papan atas. Begitu keluarga Zan terguncang, hal itu dapat menyebabkan seluruh benua Tian Suan terguncang. Kekuatan-kekuatan besar bahkan mungkin terlibat dalam perselisihan yang belum pernah terjadi sebelumnya karena hal ini. Empat tanah suci, klan, dan gunung Sainte, akankah mereka mengizinkannya melakukan ini? Mereka tidak mengizinkannya. Mereka bahkan akan bersatu untuk melawannya. Oleh karena itu, untuk mencapai hal ini, seseorang harus memiliki kekuatan yang cukup. Ini mungkin alasan utama mengapa Zukiyu dan Zan Hua mencarinya. Mereka tidak lemah sekarang. Jika dia ingin menghadapi keluarga Zan sendirian, kekuatan gabungan dari klan ini sudah cukup. Tapi kenapa mereka tidak melakukan apapun? Selain fakta bahwa keturunan Dewa Sejati belum kembali dan tidak ada orang yang memimpin, ini mungkin alasan utamanya. Memikirkan hal ini, Wang Chen tersenyum pahit. Siapa sangka pertemuan malam ini akan melibatkan rahasia sebesar itu? Garis darah tingkat penantang. Itu adalah tingkat garis darah Dewa Sejati. Kekuatan. Akhirnya, setelah berpikir lama, Wang Chen berbalik dan pergi. Sekarang, hal pertama yang perlu dia lakukan adalah meningkatkan kekuatannya. Tubuh temperet bintangnya sudah berada di tingkat 10, tubuh Fajra tak terkalahkan. Namun dalam hal mengembangkan energi batin sejati, dia masih tertinggal jauh. Dan peningkatan garis keturunannya telah membuka bidang baru bagi Wang Chen. Masih banyak hal yang perlu dilakukan Wang Chen. Kembali ke kam, Wang Chen memasang ekspresi rumit. Dia melihat kemah Zukiyu dan Zan Hua, berhenti sejenak, lalu memasuki kemahnya sendiri dan mulai berkultivasi. Sekarang, dia harus memanfaatkan setiap menit dan detik untuk berkultivasi. Tiga hari kemudian, Zukiyu menemukan Wang Chen lagi. Di langit malam, Wang Chen tiba di tempat yang telah disepakati Zukiyu. Kali ini, selain Zukiyu dan Zan Hua, Wang Chen juga melihat empat ria paruh bayah lainnya. Mereka adalah keluarga Bai, keluarga Ryu, keluarga Kura-Kura Hitam, dan keluarga Ular Terbang. Keempat orang ini jelas menjaga api penyucian tingkat kelima. Menurut pengamatan Wang Chen, dia segera menemukan bahwa orang-orang ini sangat kuat. Di antara empat orang ini, ada dua kaisar peringkat delapan, satu kaisar peringkat sembilan, dan satu kaisar puncak. Barisan seperti itu, sungguh mewah. Dengan perkenalan Zukiyu, Wang Chen dengan cepat mengetahui identitas dan nama mereka. Keluarga Bai, Bai King. Ini adalah seorang wanita. Dia juga seniman bela diri wanita pertama yang dilihat Wang Chen di api penyucian tingkat kelima. Kaisar peringkat delapan, pemimpin keluarga Bai di api penyucian tingkat kelima. Keluarga Kura-Kura Hitam, Suan Ling. Kaisar peringkat delapan, Liu Qinglong dari keluarga Ryu, ahli puncak kaisar bela diri dan komandan keluarga Ryu di api penyucian tingkat kelima. Setelah Wan Ya terbunuh, dia adalah wakil komandan baru api penyucian tingkat kelima. Identitasnya di keluarga Ryu semakin mengejutkan Wang Chen. Karena dia adalah sepupu dari patriar keluarga Ryu saat ini, Ryu Qinghei. Dengan kata lain, dia adalah paman Yosin Yan. Hubungan mereka tidak bisa dikatakan tidak intim. Di antara keluarga kaya dan berkuasa dengan ratusan atau bahkan ribuan anggota, hubungan seperti ini pasti bisa dianggap dekat. Yang lainnya adalah Teng Rui, kaisar peringkat sembilan dan komandan api penyucian tingkat kelima keluarga Teng. Menurut perkenalan Zukiyu, dia akan segera mengambil alih keluarga Teng. Posisi D. Bahkan jika dia tidak bisa mengambil alih pokok anggur itu. Bahkan dengan peringkat D, dia masih bisa menjadi wakil komandan api penyucian lantai lima. Setiap keluarga besar memiliki pemimpin di setiap tingkat api penyucian. Jelas sekali, orang-orang yang berdiri di sisi ini bisa dikatakan sebagai ahli terkuat di alam api penyucian tingkat kelima. Bai Qing, Liu Qinglong, Teng Rui, dan Zukiyu. Keempat orang ini adalah pemimpin dari empat keluarga besar di api penyucian tingkat kelima. Agar mereka muncul di sini malam ini, terlihat jelas bahwa mereka berdiri di sisi Zukiyu dan Wang Chen. Hal ini membuat Wang Chen sangat terkejut. Tampaknya orang-orang yang masih mempertahankan garis keturunan Dewa Sejati lebih kuat dari yang dia bayangkan. Wang Chen, Pewaris Garis Keturunan Dewa Sejati, Target Perlindungan Lima Keluarga Besar Kita. Anda belum mengingkari janji dan keyakinan awal Anda, bukan? Setelah memperkenalkan identitas semua orang, Zukiyu memperkenalkan Wang Chen kepada orang-orang di depannya. Pewaris Garis Keturunan Dewa Sejati. Mereka tidak terkejut dengan identitas Wang Chen. Sepertinya mereka sudah diberitahu oleh Zukiyu. Setelah mendengar perkenalan Zukiyu, Bai Qing dan yang lainnya memandang Wang Chen dengan alis berkerut. Kamu membunuh Wan Ya, kan? Liu Qinglong memimpin dan bertanya pada Wang Chen. Dia sedang mendekati kematian. Wang Chen mendengus. Meski tidak ada bukti, namun, banyak orang yang mengetahui bahwa kematian Wan Ya pasti ada hubungannya dengan Wang Chen. Terlebih lagi, dia yakin Zukiyu pasti sudah menebaknya. Oleh karena itu, Wang Chen tidak berusaha menyembunyikan apapun. Dia menjawab dengan tenang. Setelah tiga hari, Wang Chen telah memikirkannya dengan matang. Dia tahu bahwa dia tidak bisa lepas dari masalah ini. Karena dia memiliki garis keturunan Dewa Sejati, dia telah memikul tanggung jawab dan misi ini. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia hindari. Kalau begitu, dia hanya bisa menerimanya. Selain itu, Wang Chen juga berharap dapat mengembalikan kejayaan garis darah bela diri ilahi, jadi dia memilih untuk menerimanya. Kekuatanmu tidak buruk. Mendengar Wang Chen mengakuinya, Liu Qinglong dan yang lainnya terkejut sejenak sebelum menghela nafas. Menebak adalah menebak, dan memastikannya juga memastikannya. Ini adalah layanan dua sisi. Menebak hanya bisa digambarkan sebagai menebak, tapi memastikannya membuat orang merasakan emosi yang berbeda. Mereka tidak bisa tidak mengagumi Wang Chen. Orang ini baru berusia awal dua puluhan. Seniman bela diri kaisar peringkat tiga. Setelah hening beberapa saat, Teng Rui menatap Wang Chen dalam-dalam. Kamu mempunyai kekuatan tersembunyi. Namun, kekuatanmu saat ini masih belum cukup. Ketika tiba saatnya Anda bisa masuk ke api penyucian tingkat enam dan membiarkan orang-orang tua itu mengenali kekuatan Anda, maka kita akan bicara. Kata Teng Rui acuh tak acuh. Jelas sekali, saat ini, dia belum mengenali Wang Chen. Teng Rui, apa maksudmu dengan ini? Mungkinkah keluarga Teng Anda siap untuk menarik kembali keyakinan dan janji awal mereka? Mendengar kata-kata Teng Rui, ekspresi Zukiyu langsung menjadi jelek. Janji dan keyakinan. Hehe, kamu tahu situasi keluarga Teng kita. Saat itu, saya tidak menganggap serius janji ini. Sejujurnya, saya tidak menyetujui kegigihan orang-orang tua di keluarga saya. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan. Siapa yang memintaku dilahirkan di keluarga ini? Namun, sebelum dia mendapat persetujuan dari orang-orang tua itu, saya tidak akan menyetujuinya. Baiklah, saya telah melihatnya. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi dulu. Teng Rui mencibir dan berkata. Keluarga Teng sungguh mengejutkan. Tindakan Teng Rui menyebabkan Liu Qinglong, Bai Qing, Suan Ling dan yang lainnya memasang ekspresi rumit. Saya tidak keberatan. Dia punya kekuatan ini. Sebaliknya, Liu Qinglonglah yang tiba-tiba berkata pada saat ini. Dia menatap Wang Chen dalam-dalam dengan sedikit ekspresi yang menggugah pikiran. Kata-katanya bisa dianggap meredakan suasana untuk sementara. Aku juga tidak keberatan, tapi, hehedot aku ingin melihat kekuatan garis keturunan dewa sejati. Namun, saat suasananya sedikit meredah, kata-kata Baik Qing menyebabkan suasana menjadi berat sekali lagi. Kata-katanya tidak diragukan lagi merupakan sebuah tantangan. Dia ingin melihat kekuatan Wang Chen. Mungkin, jika Wang Chen tidak dapat menahan satu pukulan pun, atau tidak sekuat yang dibayangkan, tidak diketahui keputusan apa yang akan dia ambil. Keluarga kura-kura hitam kami tidak melupakan janji awal. Saya juga ingin melihat kekuatan serangan dari garis keturunan dewa sejati. Suan Ling tiba-tiba berkata. Kata-kata Suan Ling menyebabkan suasana membeku. 1239 Pertama, Teng Rui ingin pergi, lalu Bai Qing dan Suan Ling. Pemandangan ini seketika menyebabkan udara membeku. Ekspresi Wang Chen sangat dingin. Matanya tampak tertutup lapisan es. Ekspresi Zukiyu dan Zan Hua sangat jelek. Situasi ini adalah sesuatu yang tidak mereka duga. Tampaknya situasinya lebih buruk dari yang mereka bayangkan. Tampaknya situasinya sudah di luar kendali. Ternyata tidak sebaik yang mereka bayangkan. Pada saat ini, orang yang paling merasa malu tidak diragukan lagi adalah Zukiyu dan Zan Hua. Situasi telah berbalik. Mereka memandang Wang Chen dengan mata penuh rasa malu. Adapun Wang Chen, setelah rasa dingin awal, dia perlahan-lahan menjadi tenang. Ekspresinya sangat tenang, seperti sumur kuno tanpa riak. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan saat ini. Setelah beberapa saat, senyuman dingin yang hampir tak terlihat muncul di sudut mulutnya. Ini memang sifat manusia. Sifat manusia selalu berubah-ubah. Sifat manusia selalu ambisius dan egois. Benar sekali, seribu tahun telah berlalu. Ribuan tahun. Apa janjinya saat itu? Apa ketekunan saat itu? Seiring berjalannya waktu, segala sesuatunya dihaluskan dan dilenyapkan oleh gelombang waktu. Situasinya tidak sebaik kelihatannya. Kesampingkan Teng Rui, lihat saja Bai King dan Suan Ling. Terutama Suan Ling. Menurut perkenalan Zou Kiyu. Selain klan Zou Kiyu, klan yang paling mendukung klan Zan dan garis keturunan dewa sejati tampaknya adalah klan Kura Kura Hitam yang sederhana dan jujur. Namun, keadaan saat ini tidak lagi sama seperti seribu tahun yang lalu. Ribuan tahun telah berlalu, dan banyak hal telah berubah. Seiring berjalannya waktu dan dunia, klan Kura Kura Hitam tidak lagi sederhana dan jujur. Mereka punya ide sendiri. Suan Ling ingin melihat seberapa kuat dia, dan apakah dia layak menerima bantuan klan Kura Kura Hitam. Ada pun Bai King, mungkin sama, kan? Bahkan klan Kura Kura Hitam punya idenya sendiri, apalagi klan Macan Putih. Kedua klan ini sudah goyah keyakinannya. Mereka telah mengubah niat awal mereka. Mereka sudah berubah. Mereka bahkan bisa menjadi musuh kapan saja. Meskipun dia tidak secara langsung menolak Wang Chen, tidak sulit untuk membayangkannya. Jika Wang Chen tidak mampu meyakinkan orang-orang ini dengan sepenuh hati dan mengeluarkan kemampuan dan kondisi yang dapat menggerakkan mereka, mereka tidak akan setuju untuk membantu garis darah dewa sejati dan membantunya. Kekuatan tidak lagi cukup untuk membuktikan segalanya. Mungkin yang paling penting adalah manfaatnya di masa depan. Atau lebih tepatnya, setelah Wang Chen mendapatkan kembali kendali atas keluarga Zan dan garis keturunan dewa sejati kembali, manfaat apa yang bisa diberikan oleh keluarga Bai dan keluarga Kura Kura Hitam? Wang Chen yakin Suan Ling dan Bai King tidak bertindak sendiri-sendiri. Ini jelas merupakan ujian dan syarat yang diusulkan oleh klan Kura Kura Hitam dan klan Macan Putih, yang awalnya mendukung garis keturunan dewa sejati, kepada Wang Chen. Hati orang-orang telah berubah. Ada pun Teng Rui. Mungkin keluarga ular terbang benar-benar memilih untuk menghapus hubungan mereka dengan garis keturunan dewa sejati. Banyak hal yang terlihat dari cara dia mengayunkan lengannya. Dia bahkan ingin menertawakan garis darah dewa sejati, bukan? Pada saat ini, setelah mendengar kata-kata Suan Ling dan Bai King, seperti yang diharapkan, dia menghentikan langkahnya. Dia menoleh untuk melihat Wang Chen. Saat ini, jejak ejekan muncul di matanya. Huff, Bai King, Suan Ling, jangan melangkah terlalu jauh. Setelah situasi membeku untuk waktu yang lama, Zukiyu menarik nafas dalam-dalam. Wajahnya menjadi sangat jelek, dan dia berteriak dengan wajah pucat. Semua orang tahu bahwa keluarga Rosevins masih merupakan pendukung setia garis keturunan dewa sejati. Hampir semua orang di keluarga Rosevins masih memegang teguh keyakinannya. Selama ribuan tahun, keluarga Rosevins selalu berpegang teguh pada tahun baru ini. Mereka menghubungi anggota keluarga besar lainnya dan bersiap menunggu kembalinya garis keturunan dewa sejati. Sekarang setelah garis keturunan dewa sejati telah kembali, keluarga Zu mulai berdiri dan membimbing orang-orang untuk kembali ke sisi garis keturunan dewa sejati. Namun, situasi seperti itu pernah terjadi. Hal ini membuat Zukiyu merasa dihianati. Orang-orang ini telah menghianati janji dan keyakinan awal mereka. Mereka sudah terkorosi oleh waktu. Zukiyu merasa bahwa Wang Chen tidak hanya dipandang rendah, tetapi keluarga Zu juga telah sepenuhnya dipermainkan dan diabaikan. Bagaimana mungkin dia tidak marah? He he, Zukiyu, kita tidak melangkah terlalu jauh. Kami hanya ingin melihat kekuatan garis keturunan dewa sejati untuk melihat apakah itu adalah garis keturunan dewa sejati yang sebenarnya. Apakah itu salah? Sebagai seorang wanita, Baiking melihat Zukiyu sedang marah. Dia tersenyum dan kemudian bertanya dengan tidak tergesa-gesa. Wajahnya tidak berubah sama sekali. Apakah kamu curiga aku berbohong? Zukiyu berteriak dengan suara yang dalam. Kemarahan dan niat membunuh muncul di matanya. Aku tidak mengatakan itu. Terlebih lagi, meskipun itu adalah garis keturunan dewa sejati yang asli, dia harus cukup kuat untuk mendapatkan persetujuan kita, bukan? Jika dia bahkan tidak bisa menaklukkan kita, bagaimana dia bisa menaklukkan orang-orang tua itu? Bagaimana dia bisa memimpin semua orang kembali ke puncak? Baiking bertanya sambil tersenyum dingin. Jadi, selama garis keturunan dewa sejati mengalahkanmu, kamu akan mengenali dia sebagai tuanmu. Zukiyu bertanya dengan suara yang dalam. Kenali dia sebagai tuanku, aku tidak mengatakan itu. Paling-paling, saya akan mengenali dia sebagai tuan saya. Terlebih lagi, ini bukanlah hubungan tuan pelayan, tapi hubungan pelindung. Baiking tidak terprovokasi oleh kata-kata Zukiyu dan meninggalkan jalan mundur yang luas. Pada saat yang sama, dia menjelaskan hubungan antara mereka dan garis keturunan dewa sejati. Suan Ling, apakah kamu juga sama? Zukiyu bertanya dengan ekspresi tidak ramah. Aku tidak mengatakan itu. Namun, saya benar-benar ingin melihat apakah garis keturunan dewa sejati tidak terkalahkan seperti yang dikatakan legenda. Jawaban Suan Ling sangat cerdas, tetapi juga menjelaskan apa yang dipikirkannya. He he, apa? Zukiyu, bukankah keluarga Zumu selalu berdiri teguh? Bukankah kamu mengatakan bahwa garis keturunan dewa sejati tidak terkalahkan dan kamu adalah keturunan Tuhan? Apa? Anda tidak percaya diri sekarang? Apakah keyakinan Anda tidak cukup kuat? Saat ini, Teng Rui menambahkan dari belakang dengan cibiran di wajahnya. Dia sangat senang melihat lelucon ini berlanjut. Dia sangat senang melihat garis keturunan dewa sejati ditekan. Garis keturunan dewa sejati, haf! Tidak lagi sama seperti sebelumnya. Para dewa telah menghilang entah berapa tahun. Mereka bahkan sudah lama terjatuh. Masih berbicara tentang garis keturunan dewa sejati. Lelucon yang luar biasa. Sembilan binatang dewa besar semuanya telah jatuh. Mereka hanyalah keturunan dari sembilan binatang dewa yang agung. Apakah mereka ingin melindungi garis keturunan dewa sejati dari generasi ke generasi? Saat ini, dunia adalah dunia mereka. Apa garis keturunan dewa sejati itu? Mengapa semua orang harus berlutut ketika ia kembali? Teng Rui tidak bersedia. Keluarga Teng adalah salah satu dari enam keluarga besar, sebuah kekuatan tertinggi. Mereka bahkan tidak takut dengan keluarga nomor satu, keluarga Ryu. Mengapa keluarga Teng harus berdiri dan membantu garis keturunan dewa sejati setelah ia kembali? Mengapa mereka harus mengambil risiko sebesar itu? Jika mereka tidak berdiri, mereka tetap anggota keluarga Teng. Jika mereka berdiri, mereka akan menjadi orang pertama yang ditindas oleh mayoritas anggota keluarga Teng. Dia tidak sebodoh itu. Paling tidak, mereka tidak akan bertahan sebelum ada jaminan yang cukup. Oleh karena itu, dia sangat senang melihat garis keturunan dewa sejati diserang. Pada saat itu, dia akan melihat bagaimana garis keturunan dewa sejati dapat menekan semua orang dan membuat semua orang tunduk. Mungkin akan menjadi hasil yang baik jika membiarkan garis keturunan dewa sejati menyerah sepenuhnya, bukan? Bagus sangat bagus. Kamu, bagus sekali. Mendengar kata-kata orang-orang ini, Zukiyu sangat marah. Dia sangat marah bahkan gemetar. Dia memandang orang-orang ini, menunjuk mereka, dan tertawa dengan marah. Karena kamu telah mengkhianati keyakinanmu, lupakan saja. Huff. Zukiyu berteriak dengan marah. Kemudian, dia menoleh dan menatap Liu Qinglong, yang berdiri di samping tanpa berkata apa-apa. Dia menarik nafas dalam-dalam dan tidak mengatakan apapun. Namun, ekspresi acuh tak acuh menunjukkan ketidakpuasannya terhadap Liu Qinglong. Meskipun Liu Qinglong tidak menentang status garis keturunan dewa sejati, sikapnya sangat kabur. Namun, sikapnya sangat kabur, sehingga mustahil mengetahui apa yang dipikirkannya. Jawabannya yang tidak jelas membuat orang lain sulit menebak seperti apa sikap garis keturunan keluarga Liu. Apa yang mereka inginkan? Kami tidak mengkhianati mereka. Kami hanya ingin melihat kekuatan mereka. Bai Qing dan Suan Ling berkata dengan acuh tak acuh. Kamu ingin melihat kekuatan mereka. Kalau begitu aku akan menemanimu. Zan Hua, yang selama ini diam, berdiri dan berkata dengan ekspresi jelek. Hanya karena dia tidak berbicara bukan berarti dia tidak mau berbicara. Zan Hua selalu menjadi orang yang pendiam. Sekarang, dia tidak tahan lagi. Di benua ini, jika ada orang yang benar-benar mengabdi pada garis keturunan dewa sejati, tidak diragukan lagi itu adalah garis keturunan Zan Hua. Bahkan keluarga Zhu tidak bisa membandingkannya. Tidak peduli seberapa kuat garis keturunan dewa sejati, Zan Hua tidak akan mengubah kegigihan dan penantian garis keturunannya selama ribuan tahun. Jika seseorang menantang garis keturunan dewa sejati, itu akan menantangnya. Oleh karena itu, dia berdiri tanpa ragu-ragu. Niat bertarung muncul dari tubuhnya. Zan Hua menatap Bai Qing dan Suan Ling dengan dingin, ekspresinya dingin. Siapa yang akan duluan? Dia bertanya tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, dia memandang Teng Rui dengan sedikit niat membunuh. Atau harusku bilang, kamu ingin mencobanya juga. Zan Hua tidak menunjukkan rasa hormat apapun kepada ketiga orang ini. Kata-katanya mendorong suasana ke titik paling berbahaya. Dia memandang Zhu Qi Yu dan Zan Hua. Dia memandang Bai Qing dan Suan Ling yang berdiri di seberangnya, memandang Teng Rui yang berdiri di kejauhan, dan memandang Liu Qinglong yang tidak peduli tentang apapun. Wang Chen menghela nafas dalam hati. Ini adalah dunia nyata, bersikap licik satu sama lain, saling menipu. Ini adalah dunia yang sangat realistis. He he, apa? Zan Hua, kamu ingin berdiri. Kata-kata Zan Hua menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Teng Rui mencibir. Apakah kamu ingin terus menjadi pelayan? Teng Rui terus memprovokasi dia. Kamu mendekati kematian. Kata-kata Teng Rui membuat marah Zan Hua. Dia berdiri sambil mengaum. Sosoknya bersinar dan dia hendak menerkam Teng Rui. Pertempuran akan segera dimulai. Namun, saat Zan Hua hendak menyerang, sosoknya tiba-tiba berhenti. Dia berhenti tiba-tiba. Itu karena Zan Hua menyadari bahwa dia telah ditangkap. Dia berbalik dan melihat Wang Chen berdiri di belakangnya. Zan Hua tercengang. Aku akan melakukannya. Melihat ekspresi terkejut Zan Hua, Wang Chen tersenyum dan berkata dengan tidak tergesa-gesa. Lalu, dia berjalan ke arah Zan Hua. Saat ini, Wang Chen akhirnya berbicara. Pada saat ini, Wang Chen berdiri di depan Zan Hua, menatap dingin ke arah orang-orang di depannya. Teng Rui, Bai King, Suan Ling, bukankah orang-orang ini hanya ingin melihat kekuatannya? Terutama Teng Rui, bukankah dia hanya ingin melihat lelucon? Wang Chen tahu bahwa jika dia tidak menunjukkan kekuatan hari ini, dia tidak akan bisa mendapatkan persetujuan mereka. Karena mereka ingin melihat, maka dia akan membiarkan mereka melihat. Wang Chen tahu betul bahwa ini adalah langkah pertama dalam penaklukannya. Jika dia berhasil, itu akan menjadi awal yang baik. Jika dia gagal, maka dia tidak akan bisa mendapatkan dukungan dari keluarga Bai dan keluarga Kura-Kura Hitam yang mendukung garis keturunan Dewa Sejati. Bukan hanya keluarga Bai dan keluarga Kura-Kura Hitam, bahkan keluarga Riu pun tidak akan berdiri di sisinya. Dan keluarga ular terbang pasti akan menjadi musuhnya. Oleh karena itu, pertempuran ini sangatlah penting. Wang Chen, kamu. Melihat Wang Chen melangkah keluar saat ini, Zou Kiyu memandang Wang Chen dengan sedikit kekhawatiran. Seorang seniman bela diri Kaisar Peringkat 3, bahkan jika dia menyembunyikan kekuatannya, seberapa kuat dia. Entah itu Bai Qing atau Xuan Ling, Zou Kiyu sangat jelas tentang kekuatan mereka. Ini adalah kekuatan seniman bela diri Kaisar Peringkat 8 yang asli. Selain itu, mereka bukanlah Kaisar Peringkat 8 biasa, mereka bahkan sebanding dengan seniman bela diri Kaisar Peringkat 9. Bisakah Wang Chen mengalahkan mereka dengan kekuatan seperti ini? Jika Zan Hua keluar untuk melawan mereka, maka masih ada harapan untuk memaksa orang-orang ini mundur. Tetapi jika itu adalah Wang Chen. Jika dia kalah, konsekuensinya tidak terbayangkan. Zou Kiyu tidak ingin Wang Chen mengambil risiko saat ini. Haha, aku menerima tantanganmu. Wang Chen menatap Zou Kiyu dan Zan Hua dengan pandangan meyakinkan, lalu memandang Bai Qing dan Xuan Ling dengan acuh-ta'acuh. Begitu dia selesai berbicara, suasana dia olah menjadi aneh. Di kejauhan, Teng Rui memperlihatkan ekspresi antisipasi. Adapun Liu Qinglong, sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman yang menggugah pikiran. Wajah Zou Kiyu penuh kecemasan, tapi ekspresi Zan Hua masih acuh-ta'acuh. Setelah melihat Wang Chen, dia menganggup dengan berat dan berdiri di belakang Wang Chen. Zan Hua telah mengakui Wang Chen dan memilih untuk percaya pada Wang Chen. Bagaimana kita harus bersaing? Beritahu kami. Wang Chen berkata perlahan kepada Bai Qing dan Xuan Ling sambil berjalan ke depan. Keturunan Dewa Beladiri memiliki kekuatan serangan yang tak tertandingi. Saya ingin melihat apakah kekuatan serangan keluarga Bai lebih kuat atau kekuatan serangan keturunan Dewa sejati Anda lebih kuat. Bai Qing berkata perlahan, suaranya acuh-ta'acuh, dan auranya seperti dunia lain. Dia seperti teratai salju, mulia dan murni. Namun, Wang Chen tidak berani meremehkan wanita di depannya. Tidak masalah. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Kekuatan ofensif keluarga Bai tidak ada bandingannya. Di antara semua keluarga besar, kekuatan ofensif keluarga Bai mungkin yang terkuat. Hanya keluarga Azuray Dragon yang hampir tidak bisa membandingkannya. Karena Bai Qing memilih untuk bersaing dalam kekuatan serangan, dia pasti lebih unggul. Bagaimana denganmu? Wang Chen menoleh dan bertanya pada Xuan Ling. Pertahanan keluarga kura-kura hitam adalah nomor satu. Tentu saja dia ingin bersaing di pertahanan denganmu. Tentu saja, Anda juga dapat memilih untuk menghancurkan pertahanannya. Teng Rui mencibir sebelum Xuan Ling sempat menjawab. Pertahanan keluarga kura-kura hitam tak tertandingi. Ini adalah sesuatu yang harus diakui oleh semua orang di benua langit yang mendalam. Armor kura-kura hitam adalah teknik bela diri garis keturunan keluarga kura-kura hitam. Setelah pertahanannya digunakan, ia akan menjadi sangat kuat. Dengan kekuatan Xuan Ling saat ini sebagai kaisar bela diri peringkat delapan, jika dia menggunakan armor kura-kura hitam untuk pertahanan, bahkan kaisar bela diri puncak pun akan kesulitan menerobos, bukan? Paling tidak, tidak ada masalah untuk memblokir tiga hingga lima serangan kekuatan penuh. Teng Rui telah memaksa Wang Chen ke dalam situasi putus asa. Seperti yang diharapkan, dia merencanakan sesuatu yang tidak baik. Wang Chen mengerutkan kening sambil menatap Xuan Ling, menunggu jawabannya. Teng Rui benar, Jika kamu bisa menembus pertahananku dalam lima langkah, aku akan mengaku kalah. Xuan Ling membalas Wang Chen sambil tersenyum. Baiking, Xuan Ling, jangan melangkah terlalu jauh. Melihat Baiking dan Xuan Ling benar-benar memilih metode pertempuran seperti itu, Zou Kiyu tidak mampu menahan amarahnya. Menggunakan kekuatan mereka untuk menghadapi Wang Chen, Wang Chen ini segera dirugikan. Bagaimana persaingan seperti ini bisa adil? He he, Zou Kiyu, mungkinkah kamu takut? Bagaimana dengan garis keturunan dewa sejati? Bukankah kamu mengatakan bahwa garis keturunan dewa sejati itu maha kuasa? Bukankah keluarga Zumu selalu percaya pada garis keturunan dewa sejati? Apa? Takut sekarang. Teng Rui mengejek dari jauh. Teng Rui, kamu sedang mendekati kematian. Zou Kiyu sangat marah. Teng Rui ini terus-menerus menghancurkan dan membuatnya tersandung. Hal ini membuat Zou Kiyu tahu bahwa keluarga ular melonjak telah sepenuhnya berubah, dan tidak ada ruang untuk penebusan. Dalam keadaan seperti itu, Zou Kiyu secara alami menjadi bermusuhan. Mencari kematian, Huff, Anda bisa mencobanya, saya jamin Anda akan mati sebelum saya. Teng Rui memandang Zou Kiyu tanpa peduli. Dengan kekuatan kaisar bela diri tahap ke-9, dia benar-benar tidak takut pada Zou Kiyu. Di antara mereka yang hadir, selain Liu Qinglong yang bisa mengancamnya, mungkin tidak ada orang lain yang bisa. Tapi sekarang, Liu Qinglong jelas memilih untuk duduk di gunung dan menyaksikan hari mau berkelahi, dan tidak mau bergerak. Tentu saja, Teng Rui adalah orang yang sombong dan tidak terkendali. Anda. Zou Kiyu sangat marah. Api Rosefin sebangkit dari tubuhnya, dan dia siap menyerang. Oke, aku setuju. Pada saat ini, saat Zou Kiyu hendak menyerang Teng Rui, suara Wang Chen terdengar lagi. Dia menyetujui tantangan Xuan Ling dan Bai Qing. Pada saat ini, ekspresi Wang Chen sangat dingin, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Zou Kiyu, percayalah pada garis keturunan dewa sejati. Kata Zan Hua kali ini, mengejutkan semua orang. Matanya dipenuhi tekat, seolah-olah dia yakin Wang Chen akan menang. Oke. Mendengar kata-kata Zan Hua dan melihat ekspresi tekatnya, Zou Kiyu ragu-ragu sejenak, menganggukkan kepalanya, dan berdiri di belakang Wang Chen. Kamu harus menantang Xuan Ling dulu. Armor kura-kura hitamnya tidak mudah dipatahkan. Anda mungkin memiliki kesempatan sekarang karena kekuatan Anda berada pada puncaknya. Saat tantangan dimulai, Zan Hua, Zou Kiyu, Liu Qinglong, dan yang lainnya mundur agak jauh, memberikan area ini kepada Wang Chen, Xuan Ling, dan Bai Qing. Bai Qing memandang Wang Chen dan berkata dengan acu-ta'acu kepada Wang Chen. Dia tidak ingin menunggu Wang Chen menemukan alasan untuk mengatakan bahwa dia tidak dapat menghancurkan armor kura-kura hitam karena Yuan sejatinya tidak mencukupi. Tidak perlu. Kalian berdua, datanglah padaku bersama-sama. Mendengar perkataan Bai Qing, Wang Chen mencibir dan tiba-tiba berkata. Begitu suaranya terdengar, auranya melonjak. Mata Wang Chen setajam ujung pisau, dan sepertinya menusuk hati semua orang. Xuan Ling dan Bai Qing, yang berada di seberangnya, gemetar hebat, menunjukkan sedikit keheranan dan ketidakpercayaan. Ini. Tidak hanya mereka berdua, tetapi Zou Kiyu, Liu Qinglong, dan yang lainnya juga memperhatikan perubahan pada Wang Chen, dan mereka semua tercengang. Mereka semakin terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan Wang Chen. Dia, apa, apa yang dia coba lakukan? Apakah dia sudah gila? Dia sebenarnya ingin menantang Bai Qing dan Xuan Ling pada saat yang sama. Bai Qing dan Xuan Ling adalah kombinasi terbaik untuk menyerang dan bertahan. Bahkan Liu Qinglong, yang berada di puncak alam kaisar bela diri, tidak berani menantang keduanya secara langsung, tetapi Wang Chen sebenarnya. Apakah dia sombong, atau sudah gila? Ekspresi semua orang berubah, dan hati mereka dipenuhi keraguan saat melihat sosok Wang Chen. Pada saat ini, tubuhnya sepertinya diselimuti oleh lapisan kabut tebal, dan tidak ada yang bisa melihat penampilannya dengan jelas. Sungguh ilusi. Kamu, Bai Qing jelas juga terkejut dengan hasil ini. Dia memandang Wang Chen dengan cemberut. Kamu akan kalah, kata Xuan Ling sambil tersenyum sederhana dan jujur. Kita akan tahu setelah kita mencobanya. Wang Chen berkata dengan acuh-ta'acuh dan tenang. Apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Bai Qing bertanya dengan ekspresi serius. Kartu truf macam apa yang dia miliki yang membuatnya begitu percaya diri? Atau apakah dia benar-benar sombong dan ceroboh? Keluarga Bai dan keluarga kura-kura hitam adalah kombinasi terbaik. Meskipun kekuatan Bai Qing dan Xuan Ling hanya berada di tahap ke-8 dari alam kaisar bela diri, jika mereka benar-benar bergabung, dengan satu menyerang dan yang lainnya bertahan, kekuatan tempur mereka pasti akan sebanding dengan kekuatan puncak alam kaisar bela diri, atau bahkan lebih kuat. Wang Chen sebenarnya. Mata Rose Fins, bayi reinkarnasi, atau garis darah bela diri suci, atau Wan Jia Jin Jing. Tampaknya ini adalah cara paling ampuh yang dimiliki Wang Chen. Trik apa lagi yang dia miliki? Mari kita mulai. Wang Chen berkata dengan tegas di depan wajah Bai Qing yang bertanya-tanya dan bingung. Begitu dia selesai berbicara, auranya bangkit kembali. Baiklah, kalau begitu, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Bai Qing berkata dengan lembut. Pada saat berikutnya, auranya melonjak dan sosoknya bersinar, berubah menjadi bayangan yang menerkam Wang Chen terlebih dahulu. Hancurkan surga. Terdengar teriakan lembut. Mengaum, mengaum, mengaum. Kemudian, bayangan besar seekor harimau putih muncul di langit, dengan aura yang ganas dan ganas. Itu terintegrasi ke dalam tubuh Bai Qing dan menerkam Wang Chen. Hancurkan surga, salah satu keterampilan bela diri garis darah paling kuat dari keluarga Bai. Serangan ini bahkan bisa menghancurkan langit, dan layak menjadi yang terkuat dalam hal kekuatan serangan. Bai Qing jelas tidak lengah karena kesombongan Wang Chen. Dia menunjukkan serangan terkuatnya sejak awal. Kura-kura hitam melindungi surga. Pada saat yang sama ketika Bai Qing melancarkan serangannya, Suan Ling juga mulai bergerak. Dengan suara gemuruh yang keras, energi spiritual dalam radius beberapa ribu mil mulai berfluktuasi dan berkumpul menuju Suan Ling. Dalam sekejap mata, tubuh Suan Ling ditutupi dengan lapisan baju perang berwarna kuning tua. Armor pertempuran kura-kura hitam, armor pertempuran kura-kura hitam dengan pertahanan tertinggi, terbentuk pada saat ini. Kemudian, dengan cepat, Suan Ling menerkam Wang Chen, mengikuti di belakang Bai Qing. Huff! Melihat mereka berdua bergerak pada saat bersamaan, Wang Chen tidak terburu-buru. Dia hanya mendengus dingin. Mundur. Dengan teriakan marah, saat Bai Qing hendak menerkam Wang Chen, harimau putih itu menunjukkan sisi ganasnya, melambaikan cakarnya yang bisa menghancurkan langit dan bumi untuk merobek Wang Chen. Wang Chen akhirnya bergerak. Saat ini, Wang Chen mulai menunjukkan sisi luar biasa miliknya. Saat ini, Wang Chen mulai menunjukkan sisi kuatnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.